Pedang medali naga jilid 35 tamat. Kun Hou menahan air matanya. Dia lagi-lagi membisu oleh semua kata-kata itu, masih teringat kebencian Kui Hoa yang membuat dia tertikam. Tapi melihat pedang medali naga di atas tanah, tiba-tiba Kun Hou mencabut pedang ini, dihampiri ayahnya yang mengerutkan alis menepuk kundaknya. Apa lagi yang hendak kau lakukan, Hou Ji? Kun Hou menggigil. Menyelesaikan musuh terakhir ayah. Aku, aku hendak memasuki Hwe Sengkok. Kau gila pendekar gurun neraka terkejut. Kau tak boleh melaksanakan niatmu itu. Hou Ji. Hwe Sengkok amat berbahaya dan beracun bagi orang-orang. Tapi Hun Kiat telah memasuki tempat itu ayah. Aku ingin membunuh pemuda itu untuk membalas kematian ibuku. HMM, pendekar gurun neraka sadar, teringat larinya pemuda itu memasuki lembah gemah suara. Tapi menggeleng, mencengkeram pundak putranya pendekar ini menjawab, tapi pemuda itu memiliki obat penawar racun, Hou Ji. Aku teringat bahwa dia memiliki mutiara naga sakti, Sin Leong Chu. Kau tak boleh masuk ke sana. Kun Hou tertegun. Dan Cheng Bi serta Pek Hang yang maju mencela lengannya juga tiba-tiba mendesis. Benar, kau tak boleh masuk ke sana. Kun Hou, apalah yang dikata ayahmu benar sekali. Sebaiknya kau ikut kami kembali ke T.A. Paisan. Tapi Kun Hou menggeleng. Dia merasa tugasnya masih sedikit lagi, dan sementara mereka berkuata untuk menarik atau menolak tiba-tiba seorang penunggang kuda muncul mengejutkan mereka. Sio Hiap, Fan Chiang Kun menunggu-nunggumu hari ini juga. Kau diminta datang. Kun Hou terkejut. Dia melihat Tio Chiang Kun, Kapten Tio, muncul itu tangan kanan atau orang kepercayaan Fan Chiang Kun yang dulu membantunya di istana, datang berderap dengan kuda mencongklang pesat, berteriak dari jauh dan tampak girang bukan main bertemu Kun Hou di tempat itu. Langsung mendekat dan meloncat turun dari atas kudanya terguling-guling menghampiri Kun Hou. Dan begitu menjatuhkan diri berlutut dengan pakaian kotor dan muka penuh debu segera Kapten ini berseru kembali. Sio Hiap, Fan Chiang Kun minta kehadiranmu hari ini juga. Ada persoalan serius yang ingin dimintakan bantuannya kepadamu. Kun Hou terkejut. Persoalan apa Chiang Lu? Entahlah, yang jelas persoalan pribadi, Sio Hiap. Chiang Kun minta agar secepatnya kau ke kota raja menolong dirinya. HMM Kun Hou tertegun, bingung memandang Wee Sengkok karena dia enggan meninggalkan tempat itu mengingat Hun Kiat ada di sana. Tapi Liyong Hong yang maju menghampiri dan rupanya tahu apa yang dipikirkan sahabatnya ini tiba-tiba berkata. Kun Hou, urusan musuhmu serahkan saja padaku. Aku akan menangkapnya kalau dia keluar. Benar Han Ki dan Hon Bu tiba-tiba merasa mendapat kesempatan. Kami juga dapat menolongmu. Kun Hou, kami akan menemani saudara Liyong Hong menjaga mulut lembah ini. Fan Chiang Kun rupanya memerlukan bantuanmu, amat mendesak. Kau pergilah. Kun Hou terbelalak. Dia melihat tiga pemuda itu telah bersatu menyata kau bantuannya dan Sin Hong serta Bilani yang tiba-tiba juga maju ke depan menawarkan diri. Akhirnya menyatakan sanggup akan menangkap dan menyerahkan Hun Kiat padanya apabila pemuda itu keluar dari dalam lembah, sama-sama bersemangat dan tampak bersatu. Dan pendekar Gurun Neraka yang tersenyum, tertawa pahit akhirnya berkata padanya. Kau pergilah, Hun Kiat tak mungkin lolos dijaga saudara-saudaramu, Kun Hou. Aku percaya pemuda itu tak dapat melarikan diri biarpun kau telah kembali lagi kemari. Kun Hou akhirnya mengangguk. Dia memberi hormat dan siap pergi bersama Tio Chiang Bu tapi pekliang Nikou yang maju mengebutkan jubah tiba-tiba berkata padanya, Kau masih ingin membawa pedang medali naga, Si Chu. Kau tak menitipkan saja pedang itu kepada Pinni? Kun Hou heran. Aku mungkin memerlukannya Sukou. Ada apakah dan kenapa harus ku titipkan? Hektometer, baiklah. Kalau begitu hari hati, Si Chu. Pinni tak berani banyak bicara kalau kau masih ingin membawa pedang itu. Tapi pesan Pinni, segera lepaskan pedang itu jika kau ingin selamat. Kun Hou tak mengerti. Dia mengangguk dan merasa aneh oleh jawaban pekliang Nikou yang dirasa gajil ini. Tapi begitu Tio Chiang Bu mengajaknya pergi dan pembantu Fan Chiang Kun itu tampaknya tergesa-gesa maka Kun Hou tak mengingat lagi kata-kata Nikou ini, memberi hormat dan tiba-tiba berkelebat mendahului kapten itu menuju ke kota raja. Dan begitu Tio Chiang Bu terkejut dan mengejar dengan kudanya maka Kun Hou telah terbang meninggalkan Wee Sengkou menuju ke utara, meninggalkan ayah ibunya dan semua orang yang ada di situ. Dan pendekar Gurun Neraka sendiri yang melihat semuanya selesai tak ada yang dikerjakan lalu meninggalkan pula tempat itu setelah pekliang Nikou dan pekut Hus yang berpamitan pada mereka pergi entah kemana, membisikkan sesuatu pada Liong Hon yang disambut anggukan serius pemuda yang lihai ini. Dan begitu semua orang pergi kecuali Bilan dan kawan-kawannya yang menjaga mulut Hou C. Sengkok, maka lembah itu pun sunyi seperti sedia kalah. Ah, kau datang, Kun Hou? Kun Hou tertegun. Dia telah datang hari itu juga di tempat tinggal Panglima ini, melihat Fan Chiang Kun menyambutnya dengan langkah tersok-sok, tampak gembira tapi pucat. Kurus dan tidak merawat kumiz. Jenggotnya yang tumbuh tidak teratur. Membuat Panglima itu tampak tua seperti kakek-kakek. Dan Kun Hou yang tertegun menjatuhkan diri berlutut lalu mendesah melihat keadaan Panglima ini. Ya, dan kau benar mengutus Tio Chiang Bu untuk memanggilku kemari, Chiang Kun? Benar, aku, Panglima ini tiba-tiba menangis. Aku butuh bantuanmu secepat mungkin, Kun Hou. Aku mengharap bantuanmu membujuk sisi. Ah, ada apa dengan seripa duka selir itu, Chiang Kun? Apa yang terjadi? Kun Hou terkejut. Dan Fan Chiang Kun yang menyuruhnya duduk di kursi berhadapan dengan Panglima ini lalu melihat Panglima itu deras bercucuran air mata. Sejenak tak dapat bicara apa-apa kecuali, memejamkan matu menggigit bibir, tampak dilanda duka yang amat hebat. Tapi ketika beberapa saat kemudian Fan Chiang Kun berhasil menguasai gejolak rasanya dan Panglima ini menggigil membeber cerita maka Kun Hou terhenyak tak mampu mengeluarkan suara. Ternyata sisi menolak cinta Panglima itu artinya, selir itu tak mau diajak membangun rumah tangga bersama meskipun di dalam hati ia mencintai Panglima itu. Bahkan sebenarnya merupakan kekasih yang cukup banyak berkorban bagi Panglima ini. Dan ketika sisi tetap juga menolak sementara Fan Chiang Kun menjadi jengkel dan marah tiba-tiba selir ini mengancam untuk bunuh diri kalau Panglima itu tetap mengejar-ngejarnya. Demikianlah, aku tak tahu apa yang harus kulakukan, Kun Hou. Tapi teringat dirimu yang dekat dengan kekasihku itu maka kemohon sukalah kau membantu aku. Bujuklah dia dan tanya apa sebabnya dia menolak keinginanku. Kenapa cintaku kandas di tengah jalan padahal dulu kau tahu sendiri betapa kami saling mencintai. Bukankah kau dapat menolongku, Kun Hou? Kun Hou tertegun, tak menjawab. Tak mengira bahwa persoalan serius yang dimaksudkan Panglima itu adalah persoalan cinta, persoalan yang bersifat pribadi dan tak seharusnya orang lain ikut bicara. Tapi karena Kun Hou saat itu juga sedang dilanda duka karena hubungannya dengan Kui Hoa berbalik sebagai musuh maka Kun Hou dapat memahami betapa pedih perasaan Panglima itu. Betapa wancurnya. Betapa ingin menjerit dan melakukan apa saja demi terwujudnya harapan yang hampa. Dan Kun Hou yang tertegun melihat Panglima itu menyuruh dia untuk membantu persoalan ini tiba-tiba menjadi terharu atas kepercayaan yang diberikan. Betapa Panglima itu menaruh harapan padanya karena dialah orang pernah dekat dengan selir itu. Hampir setiap hari bertemu dan bekerja sama ketika mereka masih berjuang di Istana Wu. Hubungan yang membuat mereka akrab seperti kakak beradik. Atau mungkin lebih dari itu dan Kun Hou yang mengangguk menggigit bibirnya akhirnya menyanggupkan diri menemui selir ini, mendengarkan keluhan Fan Chiang Kun secara lengkap untuk dijadikan bekal memujuk selir itu. Tapi ketika Kun Hou tiba di sana dan melihat selir itu menangis terseduh-seduh mendengar apa maksud kedatangannya tiba-tiba Kun Hou dibuat tertegun dan bengong oleh jawaban selir cantik yang tak disangka-sangka ini. Kun Hou, kau tahu siapa aku bukan? Kenapa membujukku untuk menikah dengan Fan Chiang Kun? Aku baru berkabung untuk kematian suamiku, Kun Hou. Pergi dan katakan pada Panglimamu itu bahwa aku tidak dapat menerima cintanya. Kun Hou terkejut, tapi dulu. Tak perlu membicarakan dulu sisi memotong, menangis terseduh-seduh. Aku telah merobah jalan pikiranku, Kun Hou. Aku tak akan menikah dengan siapapun dan tidak akan menerima cinta siapapun dan sisi yang membanting tubuh menangis di pembaringan lalu tak menghiraukan Kun Hou yang terbelalak memandangnya tak segera pergi karena selir itu tak mengusirnya. Tapi ketika Kun Hou mendesak dan pemuda itu bertanya penasaran kenapa sisi balik haluan, tiba-tiba selir itu bangkit berdiri dan memandang Kun Hou dengan kaki gemetar, menggigil seluruh tubuhnya. Kun Hou, tak tahukah kau hati seorang wanita? Tak tahukah kau budi kaisar yang demikian berlimpah kepadaku? Kun Hou mengangguk. Hamba tahu, tapi hamba juga tahu bahwa paduka mencintai Fan Chiang Kun, paduka selir. Bahwa kalian sama-sama mencinta dan apa yang paduka lakukan terhadap kaisar lama adalah sandiwara belaka untuk berhasilnya perjuangan. Benar, tapi tahukah kau apa hasil bagiku sendiri, Kun Hou? Tahukah kau betapa berdosanya rasa hatiku itu atas kematian kaisar? Aku adalah seorang istri Kun Hou. Aku adalah orang wanita yang punya rasa dan jiwa. Aku berdosa atas kematian suamiku itu. Ah tapi kaisar adalah musuh kita, paduka selir. Kematiannya memang kita kehendaki karena dia adalah musuh. Benar, tapi kaisar tidak memusuhi aku. Kun Hou, kaisar mencintai aku dan tetap mencintai aku meskipun tahu aku mengkhianatinya. Dia tidak memusuhi aku dan memaafkan segala perbuatanku karena cintanya. Tapi dia musuh, paduka selir. Dia, dia musuh bagimu dan bagi orang-orang lain. Kun Hou, tapi bukan bagiku sisi memotong sengit. Kaisar adalah suami dan yang memberikan segala galanya bagiku. Aku tak dapat melupakan budi baiknya ini dan ingin setia sebagai istri yang baik. Kun Hou tak mengerti. Tapi belum dia mendebat atau bicara apa-apa sisi sudah melanjutkan dengan suara gemetar. Kun Hou, sampaikan pada Fan Chiang Kun bahwa aku terpaksa menolak segala keinginannya. Aku adalah manusia biasa. Aku tak dapat melupakan budi baik kaisar lama yang demikian mencintai aku. Aku menyesal, Kun Hou. Tapi sebagai istri dari suami yang demikian mencintai aku biarlah aku menunjukkan kesetiaanku meskipun terlambat. Aku, aku memang benar mencintai Fan Chiang Kun teapi budi kaisar yang demikian berlimpah membuat aku berat pada mendiang suamiku, Kun Hou. Katakan sisi sebagai istri tak ingin mengkhianati suaminya. Kun Hou tertegun. Apa yang hendak kau lakukan, Paduka selir? Sisi merogoh sesuatu, mengeluarkan sepucuk surat. Sampaikan ini pada panglimamu. Kun Hou. Sampaikan maaf dan penyesalanku yang sebesar-besarnya. Kun Hou menerima, memelalakan mata. Paduka mau kemana? Aku tak kemana-mana, Kun Hou. Tapi besok datanglah kau kemari. Antarkan aku ke tebing bidadari. Kun Hou terkejut. Dia mendapat firasat tak enak yang membuat dia mengerutkan alis, tapi sisi yang melempar lengan menyuruh dia pergi akhirnya membuat Kun Hou menarik nafas meninggalkan kamar selir itu, menemui Fan Chiang Kun dan menyerahkan surat yang diterimanya itu. Dan begitu Fan Chiang Kun menerima dan membacanya tiba-tiba panglima ini menangis. Kun Hou, apa saja yang dia katakan padamu? Hektometer, dia menolak semua keinginanmu, Chiang Kun. Aku tak berhasil memujuk seperti apa yang kau inginkan. Dan dia meninggalkan pesan padamu. Besok menyuruhku datang menghadap Chiang Kun. Minta kuantar ke tebing bidadari. Untuk apa? Entahlah, aku tak tahu Chiang Kun. Tapi tempat itu memang biasa dipergunakannya untuk menghibur diri di kaladuka. Panglima ini kembali menangis. Dia melempar surat dan duduk terbanting di atas kursinya. Dan Kun Hou yang tertegun memandang panglima ini akhirnya disuruh membaca surat itu. Ambillah, lihat betapa agung dan mulianya hati kekasihku itu, Kun Hou. Dia menolak karena ingin bersikap setia sebagai seorang istri yang baik. Kun Hou memungut surat ini. Dia membaca satu persatu, terharu dan tergetar membaca apa yang ditulis selir itu. Dan begitu selesai membaca isinya tiba-tiba Kun Hou memejamkan mata. Ternyata dengan panjang lebar selir itu menceritakan segalanya pada Fan Chiang Kun bahwa sebagai warga Yueh dia telah selesai melaksanakan tugas menghancurkan Wu dan mempersembahkan pada negaranya apa yang seharusnya dilakukan seorang anak negara pada tanah air tercinta. Tapi karena selir itu telah terikat pada Kaisar Lama yang menjadi suaminya dan dia adalah seorang istri yang terikat norma-norma susilah yang harus patuh dan tunduk pada mendiang suaminya maka saat inilah dia menunjukkan muka yang lain. Artinya, dia sekarang bukan lagi warga negara Yueh melainkan warga negara Wu karena keterikatannya pada suaminya itu. Dan si Sih yang bicara tentang ini dengan panjang lebar di akhir suratnya berkata demikian. Kalau hamba adalah istri dari seorang suami yang demikian baik melimpahkan segalanya termasuk jiwa dan hartanya pada hamba, apakah yang harus hamba lakukan untuk membalas budi ini? Chiang Kun? Bukankah hamba adalah hewan bila membalasnya dengan pengkhianatan kedua? Tidak, hamba cukup sekali itu saja mengkhianatinya Chiang Kun, karena keterikatan hamba pada tanah air gambar tercinta Yueh. Tapi kini Yueh telah berhasil memperjuangkan cita-citanya, hamba gembira. Hamba telah menunjukkan bakti hamba pada tanah air tercinta. Urusan itu selesai bi, bagi paduka, bagi segenap rakyat Yueh dan Kaisar baru. Tapi hamba sekarang dituntut bakti kedua, Chiang Kun, bakti yang lain yakni bakti seorang istri terhadap suaminya. Karena itulah hamba menolak cinta paduka meskipun paduka tahu isi hati hamba. Paduka paham sampai di sini? Nah, ampunkan hamba, Chiang Kun. Sisih tak akan melupakan semua budi baik paduka yang telah mengangkat hamba sebagai anak dusun biasa menjadi seorang seliriung begitu berkuasa. Itu adalah kebaikan paduka yang tak dapat hamba lupakan meskipun seribu turunan. Sumpah demi nenek moyang hamba. Tapi hamba terpaksa menolak keinginan paduka Chiang Kun karena alasan-alasan hamba seperti yang telah hamba sebutkan di atas. Paduka mengerti, bukan? Nah, sekali lagi ampunkan hamba, Chiang Kun. Paduka carilah wanita lain yang lebih pantas dibanding hamba. Hamba akan mengenang paduka di tempat sebagaimana mestinya. Maaf. Kun Hou berhenti. Sampai di sini habislah sudah surat itu dibacanya terbelalak dan kagum serta mendelong akan isi surat yang hebat luar biasa itu. Merasa betapa gagah dan agungnya selir yang satu ini. Agung dan patriotik. Dan Kun Hou yang melihat Fan Chiang Kun mencucurkan air mata penuh haru dan kecewa akhirnya mendengar panglima itu bertanya padanya. Bagaimana, adakah wanita yang lebih hebat daripada itu, Kun Hou? Adakah pilihan lain bagiku selain dia? Kun Hou tertegun. Kekasihmu orang luar biasa, Chiang Kun. Aku tak menemukan wanita demikian hebat seperti paduka selir itu. Ya, tapi aku harus menggigit jari, Kun Hou. Aku harus merana setelah sekian tahun menunggu Fan Chiang Kun menangis, kembali menutupi mukanya dan mengguguk tak dapat menahan kedukaannya. Dan Kun Hou yang terharu serta bingung melihat kedukaan panglima ini akhirnya teringat keadaan diri sendiri yang juga tidak kalah jelek dengan panglima itu. Teringat dan terpukul melihat bayangan Kui Hoa melihat betapa kekasihnya itu amat beringas dan benci sekali kepadanya. Dan Kun Hou yang memejamkan mat menahan pukulan batin sendiri tiba-tiba tanpa terasa juga menangis seperti yang dilakukan panglima itu. Merasa betapa nyeri dan pedihnya kalau gagal dalam bercinta, serasa merobek dan membuat jantung berdarah. Rasanya ingin lari dan terbang ke dunia lain. Mungkin mati. Dan Kun Hou yang terisak menggigit bibir tiba-tiba mengguguk dan sudah berangkulan dengan panglima itu. Kun Hou, apa yang harus kulakukan Chiang Kun, apapula yang harus kulakukan. Dua laki-laki itu berdekapan. Mereka tiba-tiba merasa. Demikian dia dekat satu sama lain, mendapat penghibur dan sejenak terangkat dari beban batin yang demikian berat menindih. Tapi ketika malam tiba dan keduanya sama-sama terpekur hingga keesokan harinya tiba-tiba Kun Hou teringat permintaan selir itu agar dia datang mengantar ke tebing bidadari. Kun Hou bergegas. Dia buru-buru menuju kamar sisi dengan perasaan tak nyaman, terkejut melihat pintu kamar selir itu terbuka dan tak melihat sisi di tempat itu. Dan Kun Hou tersirap oleh bayangan sesuatu tiba-tiba berkelebat keluar. Paduka selir. Kun Hou terbang mengerahkan gingkangnya. Dia tersentak dan terkejut oleh bayangan sendiri yang menakutkan tentang. Selir itu, langsung ke tebing bidadari yang terletak di atas bukit, sebuah sungai yang beralun tenang, dalam tapi penuh batu-batu hitam di tengah dan kedua sisinya. Sebentar kemudian tiba di sana dan terengah dengan nafas memburu. Tapi melihat sosok tubuh wanita duduk di pinggir tebing dan tampak termenung memandang ke bawah, tiba-tiba Kun Hou merasa nyos dan langsung berkelebat dengan seruan girang. Paduka selir. Sosok tubuh wanita itu memutar tubuhnya. Dia benar sisi adanya, selir jelita yang cantik dan anggun itu, tersenyum dan bangkit berdiri menyambut kedatangan Kun Hou. Dan ketika Kun Hou terengah dengan dada naik turun saking khawatirnya oleh bayangan yang tidak-tidak, akhirnya selir ini tertawa kecil, memandangnya dengan sinar metu ganjil. Kau terlambat. Kemana saja kau pergi Kun Hou? Kenapa demikian pucat dan tampak ketakutan seperti orang dikejar hantu? Ah, Kun Hou tergagap. Hamba, hamba menemani Fan Chiang Kun semalam, paduka selir. Hamba berusaha menghibur Fan Chiang Kun, tapi tak berhasil. H.M.N., dan kalian sama-sama tidak tidur, Kun Hou? Kau, menangis? Kun Hou tak dapat menahan hatinya lagi. Hamba tak tahan melihat kedukaan Fan Chiang Kun, paduka selir tapi hamba juga tak kuat melihat keagungan paduka. Sisi memejamkan mata. Selir ini tampak berusaha mengendalikan semua perasaannya yang bergolak, terisak dan meneteskan dua titik air metu yang membasai pipinya, menggigil sejenak, tampak gemetar. Tapi menghapus mengeluarkan sapu tangannya tiba-tiba selir ini berkata lirih. Kun Hou, jangan sebut-sebut lagi nama itu di depanku. Aku mengajakmu bukan untuk bicara tentang ini. Kun Hou sadar, lalu apa maksud paduka mengajak hamba kemari? Berbincang-bincang, Kun Hou. Mencari arti tentang hidup. Kun Hou kaget. Maksud paduka. Sisi tiba-tiba tersenyum. Kun Hou, berapa usiamu sekarang? Kun Hou tertegun. Kenapa paduka tanya tentang itu HMM? Jawablah dulu, Kun Hou. Nanto kau akan tahu. Kun Hou menelan ludah, tersipu merah. Hamba menginjak 22 tahun? Bagus dan aku 27 tahun, Kun Hou. Berarti kau lebih muda dariku bagaimana kalau sekarang kau panggil aku enci? Kun Hou kaget. Paduka selir. Sisi merapatkan telunjuk di mulutnya. Aku bukanlah selir lagi. Kun Hou. Kau tahu bahwa aku adalah orang biasa sekarang. Kenapa menyebutku paduka selir? Tapi, tapi, Kun Hou mas geragapan. Tak ada tapi, Kun Hou. Kau mau kuanggap sebagai adiku, bukan Kun Hou tertegun. Bagaimana kau menolak? Kun Hou megugup. Hektometer. Kalau begitu tak perlu kita bercakap-cakap lagi, Kun Hou. Kau pergilah dan biarkan aku sendiri. Kun Hou terkejut. Dia melihat selir itu menangis, menutupi mukanya. Dan Kun Hou yang bingung serta gugup tak keruan tiba-tiba maju selangkah berkata gemetar. Paduka selir. Ah, enci, apa yang kau maui dari semuanya ini? Kenapa? Kau membuatku gugup dan bingung begini? Sudahlah, jangan menangis. Aku mau menjadi adikmu. Sisih tiba-tiba tersenyum. Kun Hou tertegun melihat betapa luar biasa manisnya senyum itu, senyum dari bibir yang memerah basah, senyum yang lembut dan tulus. Senyum yang tampak penuh bahagia dan girang mendengar Kun Hou mau menyebutnya enci. Dan sisih yang membuka matanya memandang Kun Hou tiba-tiba terisak berseru gembira. Kun Hou, kau memang pantas menjadi adikku. Kau gagah dan lihai. Kau adalah putra pendekar besar seperti ayahmu yang sakti itu. Aku kagum padanya. Kun Hou menelan rudah. Enci, apa maksudmu sekarang? Kenapa kau menghendaki aku merubah panggilan ini hektometer, tak sukakah kau? Tidak Kun Hou terkejut. Tentu saja tidak. Aku suka. Dan merasa mendapat kehormatan besar kalau kau menganggapku sebagai adik. Tapi, apa maksudmu, enci? Kenapa demikian ganjil dan aneh sikapmu? Sisih tertawa. Aku menghendaki begini agar enak kita bicara, Kun Hou dan lagi kita pun sudah cukup akrab. Bukankah bahaya dan segala sukadukannya telah kita alami bersama? Ya, Kun Hou tertegun, tapi aku masih belum mengerti apa yang terkandung dalam hatimu, enci. Aku bingung dan terus terang bodoh jika disuruh mencari jawabnya apa yang hendak kau bicarakan ini. Sisih tersenyum. Aku telah mengatakannya tadi, Kun Hou, bahwa aku ingin mengajakmu berbincang-bincang tentang arti hidup. Untuk apa kita hidup dan kenapa harus hidup? Kun Hou terbelalak. Maksudmu? Aku ingin mencari jawab tentang pertanyaan tadi, Kun Hou. Aku penasaran dan ingin menemukan jawabannya yang tepat. Kun Hou tiba-tiba tersentak. Dia tiba-tiba teringat akan tujuh kalimat Bu Beng Siansu yang diberikan kepadanya. Pertanyaan yang persis seperti yang diajukan selireh. Encinya ini. Dan Kun Hou yang tertegun bengong tiba-tiba mendesah. Enci, bagaimu apa arti hidup ini? Adakah artinya bagi kita dan adakah nilai yang berharga di sana? Hektometer, aku justru hendak bertanya padamu, Kun Hou. Kenapa kau mendahului bertanya padaku? Karena aku menganggap kau lebih pintar, Enci. Kau cerdik dan terkenal pandai. Ih, pujian kosong, ya? Kau mengejek aku? Ah, tidak. Aku bersungguh-sungguh, Enci. Aku juga ingin tahu karena tiba-tiba aku teringat akan pertanyaan Bu Beng Siansu. Sisi terkejut. Bu Beng Siansu? Kau bertemu manusia dewa itu? Kun Hou mengangguk. Ya, sepuluh tahun yang lalu, Enci. Dan aku mendapat syairnya yang katanya berisi jawaban tentang pertanyaan yang mirip kau ajukan itu. Untuk apa kita hidup? Sisi tiba-tiba bangkit berdiri, tampak gemetar tapi girang. Kun Hou, di mana kau bertemu manusia dewa itu? Betulkah dia sakti dan hebat segala-galanya? Benar, Kun Hou mengangguk kagum. Manusia dewa itu memang hebat, Enci. Dan aku telah mendapatkan warisannya berupa menghimpun Es In Kang ini. Dia memang luar biasa dan patut dijuluki manusia dewa. Rupanya benar-benar dewa yang turun ke bumi untuk memberi berkah bagi manusia yang memerlukannya. Sisi tertegun, selir ini tiba-tiba memandang Kun Hou dengan mati bercahaya, redup tapi berseri setelah menaruh harapan akan sesuatu. Tapi ketika Kun Hou menggeleng memberi isyarat bahwa manusia dewa itu tak dapat dijumpai kalau tidak atas kehendaknya sendiri seolah Kun Hou tahu apa yang dipikirkan oleh selir ini, tiba-tiba Sisi menarik nafas dan murung dengan muka kecewa. Kun Hou, bagaimana jawab manusia dewa itu? Sudah kau temukankah inti syairnya? Tidak, Kun Hou juga kecewa. Tapi mungkin kau dapat menemukannya, Enci. Boleh ku tulis kalau kau suka. Kau ingat bunyinya sudah ku hapal luar kepala. Hektometer, cobalah. Aku ingin tahu. Kun Hou mengangguk. Dia menggurat tujuh kalimat yang diberikan Bu Beng Sian Su kepadanya itu, menulisnya jelas dan terang di depan selir yang menjadi Enci-nya ini. Dan ketika Sisi memandang dan membaca tujuh kalimat berupa syair itu tiba-tiba selir cantik ini tertegun. Berikan canang pukulah benda lekatkan benang di atas mega jadilah orang hidup berguna. Rautlah itu sepanjang masa. Hektometer, kalimatnya bagus, Kun Hou. Tapi benarkah ini merupakan inti jawaban diri pertanyaan untuk apa manusia hidup Sisi Heran, belum dapat menangkap arti dan sebaik syair yang dinilainya indah itu. Indah namun aneh karena katanya menerangkan tentang arti hidup. Hal yang agaknya berlebihan. Namun karena syair itu katanya dari Bu Beng Sian Su dan tak mungkin manusia dewa itu mempermainkan mereka makasih sih memandang Kun Hou. Bagaimana, benarkah demikian, Kun Hou? Kun Hou mengangguk. Memang demikian, Enci. Aku tak menambah atau menguranginya. Itu asli diri Bu Beng Sian Su sendiri. Hektometer, dan katanya syair ini merupakan jawaban dari pertanyaan untuk apa manusia hidup. Begitu menurut Sian Su, Enci. Dan aku disuruh mencari jawabannya, katanya jawaban itu sudah ada di dalam syair itu. Sisi memeras otak. Aku tak melihat jawabnya, Kun Hou. Tak mungkin kita tahu kalau tak diberi kuncinya. Apakah manusia dewa itu tak memberi petunjuk agar kita dapat melacaknya? Kun Hou tiba-tiba teringat. Benar, kakek itu ada memberi petunjuk. Aku teringat, Enci. Ada jalan untuk memecahkan syair itu. Sisi girang. Bagaimana? Dan Kun Hou lalu berseru, kita disuruh lari berbelok-belok, zigzag Enci. Katanya itulah jalan untuk menemukan rahasia jawaban syair ini. Sisi tertegun berlari? Kau tidak waras, Kun Hou? Kun Hou tersenyum menyeringai, tersipu juga. Tidak, aku bicara apa adanya, Enci. Bu Beng Sian Su memang menyuruh kita berlari zigzag kalau ingin melacak jawabannya. Maksudnya, kita disuruh berlari di atas tujuh kalimat itu. Hektometer Sisi bersinar matanya, tertarik dan ingin menguji coba, bangkit keinginan taunya mendengar resep yang aneh itu. Ganjil dan agaknya belum pernah ada di dunia. Mulai mengotak atik, mengamati penuh perhatian dan satu demi satu menelusuri tujuh kalimat di depan kakinya itu, membungkuk, tampak demikian penuh antusias untuk mengetahui jawabannya. Tapi bingung tak menemukan jawabannya tiba-tiba selir ini mengeluh. Aduh, berat, Kun Hou? Aku tak tahu apa maksudnya dengan kata-kata lari itu. Kalau bukan Bu Beng Sian Su yang memberitahunya tentu kuanggap gila orang yang memberi syair ini. Kun Hou tersenyum. Aku juga merasa berat, Enci. Kalau kau tak bisa apalagi aku. Ih Sisi tertawa kecil. Kau terlalu memujiku, Kun Hou? Bukankah kau juga cerdas dan memiliki otak cemerlang? Kun Hou menggeleng. Tapi kau lebih cemerlang, Enci. Kau sesungguhnya lebih cerdas dan lebih pintar dibanding aku. Aku tidak berolok-olok. Sisi tersenyum. Ia tak memberi komentar, kembali mengamati tujuh kalimat itu dan membacanya berulang-ulang. Dan ketika ia berjingkrak mengejutkan Kun Hou tiba-tiba selir ini berseru, dapat. Sekarang ku dapat sebagian arti dari syair ini, Kun Hou. Aku berhasil menangkap intinya pada baris pertama dan kedua. Kun Hou terkejut, tegang hatinya. Bagaimana, Enci? Hai Hik Sisi tertawa. Aku menangkap belum semuanya. Kun Hou. Tapi baris pertama dan kedua itu sudah ku mengerti. Ya, bagaimana? Sisi berseri-seri. Manusia dewa itu hendak memaksudkan pada kita bahwa ada suatu pengumuman yang harus diketahui, Kun Hou. Bahwa canang dan benda harus dipukul karena adanya pengumuman ini. Pengumuman Kun Hou bingung. Pengumuman apa, Enci? Apa yang akan diumumkan? Itulah. Itu yang belum ku ketahui, Kun Hou. Tapi aku yakin bahwa baris pertama dan kedua dari syair ini maksudnya adalah pengumuman. Tapi apa ya wak hendak diumumkan sampai saat ini aku belum tahu. Hektometer Kun Hou menjadi kecewa. Kalau begitu percuma, Enci, hal itu menunjukkan kita belum tahu inti sarinya. Dan lagi apa alasanmu bahwa baris pertama dan kedua berarti pengumuman? Ah, sisi tertawa gembira. Kau lihat saja bunyi kalimat pertama dan kedua, Kun Hou. Bukankah canang dan benda baru dipukul kalau seseorang ingin memberitahukan sesuatu pada orang lainnya? Dan itu berarti pengumuman. Kun Hou. Bahwa ada sesuatu yang penting yang hendak diberitahukan melalui benda atau canang ini sebagai pembuka kata aku yakin itu tak mungkin salah. Kun Hou kagum. Dia mulai menangkap apa yang dikata Enci-nya ini, selir yang cantik dan berotak cemerlang hingga baru beberapa detik saja sudah mulai dapat mengupas jawaban dari syair itu. Meskipun baru sekelumit, dan Kun Hou yang merasa tegang serta gembira, tiba-tiba bertanya memandang syair di atas tanah itu. Dan yang lain, dapatkah kau menarik kesimpulannya dari lima baris itu Enci? Apa kira-kira artinya? Hektometer, sisi memeras otaknya, aku buntu menghadapi kalimat-kalimat berikutnya Kun Hou. Tapi aku yakin bahwa Bu Beng Sian Su hendak mencanangkan sesuatu yang penting bagi umat manusia. Dan itu hendak diumumkan lewat canang dan benda di balik syairnya yang gaib ini. Dia sungguh manusia luar biasa. Syairnya mengandung pesan yang berbobot sekali. Kun Hou tertegun. Dia sekerang tegang tapi juga kecewa, melihat Enci-nya menyerah dan rupanya tak mampu menembus lebih jauh. Terhenti di situ saja. Dan Kun Hou yang melihat Enci-nya juga kecewa tiba-tiba terkejut ketika Enci-nya itu menangis. Kun Hou, aku rupanya masih bodoh. Aku tak berhasil menemukan jawab dari inti saja ini. Kun Hou memegang lengannya. Tapi kau telah berbasil mengupas baris pertama dan kedua itu Enci. Padahal baru beberapa detik saja kau lihat. Ini sudah menunjukkan kecemerlanganmu yang luar biasa. Tidak, sisi menggeleng. Tak perlu kau menghiburku, Kun Hou. Betapapun aku tak dapat memecahkan syair itu. Aku merasa bodoh. Aku bingung. Dan sisi yang menangis dilanda kekecewaannya tiba-tiba teringat dan semakin kecewa akan keadaan dirinya yang tidak menyenangkan. Tertegun sejenak melihat bayangan Fan Chiang Kun yang berkelebat sepintas di seberang tebing, bersembunyi di balik batu karang. Dan sisi yang terkejut melihat bayangan Panglima ini tiba-tiba mengguguk dan menangis terseduh-seduh menubruk Kun Hou, teringat semua kisahnya dengan Panglima itu. Betapa dia mencintanya tapi terpaksa menjauh karena dia tak dapat melupakan Budi Kaisar lama. Pedih dan serasa diremas-remas karena dia tahu betapa hancurnya pulau hati Panglima itu. Kekasih yang sesungguhnya di Aceh Intai. Dia sisi yang mengguguk di pundak Kun Hou. Akhirnya menjerit dan merintih teringat nasibnya yang merobek-robek jantung. Kun Hou, tak tahukah kau untuk apa kita hidup? Tak tahukah kau untuk apa aku dan kau harus hidup? Jawablah, Kun Hou. Jawablah pertanyaan yang membuat aku penasaran ini. Aku ingin tahu jawabannya dan sisi yang memukul-mukul pundak Kun Hou dengan tangis yang terseduh-seduh itu akhirnya membuat Kun Hou menggigit bibir dan ternyuh melihat keadaan encinya ini, mencucurkan air mata pula dan ibah serta terharu melihat kedukaan encinya. Dan Kun Hou yang gemetar berusaha menghibur akhirnya berkata, Sebaiknya kita jawab menurut pendapat kita masing-masing saja, enci. Bukankah kita dapat juga menjawab sesuai pendapat dan jalan pikiran kita masing-masing? Barangkali menurut pendapatku kita hidup adalah untuk. Untuk apa, Kun Hou sisi menggigil, melepaskan dirinya dari pelukan Kun Hou karena melihat pemuda itu menghentikan kata-katanya. Dan Kun Hou yang menyeringai menggigit bibir tiba-tiba menjawab, teringat kedukaannya yang juga tidak kalah besar dengan encinya ini. Untuk menderita, sisi tiba-tiba tertegun. Selir ini tampaknya terhenyak, kaget dan pucat melihat jawaban Kun Hou. Tapi karena saat itu jawaban ini tampaknya cocok dengan keadaan dirinya sendiri tiba-tiba selir cantik ini tersenyum dan terkekeh. Lebar. Bagus. Cocok sekali, Kun Hou. Aku sependapat dengan dirimu bahwa kita hidup memang agaknya untuk menderita hei-hai tanda seru dan sisi yang tertawa dengan sikapaneh tiba-tiba meliar matanya ke sana-sini, tersenyum memandang Kun Hou dan tiba-tiba mencium kening pemuda itu. Dan sementara Kun Hou tertegun melihat perubahan encinya. Yang ganjil tiba-tiba sisi terjun melempar dirinya ke bawah tebing, langsung ke sungai yang jauh di dalam dan banyak batu-batunya itu, tak kurang dari seratus meter. Dan Kun Hou yang tentu saja kaget bukan main seperti disambar petir tiba-tiba berteriak keras, mengema di puncak tebing. Enci. Namun tubuh wanita itu telah meluncur terus ke bawah. Kun Hou melihat kakaknya itu tercebur di permukaan sungai dasyat dan keras sekali membuat bulu tengkuknya meremang, mengenai batu dan seketika remuk di sana. Dan sementara Kun Hou terbelalak mematung bagai arcat tak bernyawa tiba-tiba teriakan tinggi terdengar pula di seberang tebing. Sisi. Kun Hou kaget. Dia melihat Fan Chiang Kun muncul di sana, melongok dan tiba-tiba meloncat dari bibir tebing meluncur ke bawah, terjun bebas menyusul selir jelita itu. Tapi Kun Hou yang tersirap dan sudah mengeluarkan ikat pinggangnya tiba-tiba membentak dan rejungkir balik menyambar panglima ini. Chiang Kun, jangan. Kun Hou bergerak luar biasa cepat. Entah kenapa tenaga yang luar biasa mentakjubkan timbul dalam diri pemuda ini, membuat Kun Hou mencelat dan melempar tubuhnya ke seberang tebing di sebelah sana, terbang seolah disentak tangan raksasa. Timbul dan rasa kaget yang besar serta tiba-tiba, lima kali berjungkir balik di antara dua tebing yang jaraknya tidak kurang dari 20 meter, sungguh mengerikan. Dan ikat pinggang yang meledak mengenai pinggang panglima itu tiba-tiba secara tepat membelit dan menggubat tubuh panglima ini, langsung disendal dan dilontarkan kembali ke atas, ke tebing di mana panglima itu tadi berada. Dan Kun Hou yang membentak mengikuti panglima ini tiba-tiba berseru keras menjejak dinding tebing. Sedikit turun tapi kini telah berjungkir balik dua kali lagi sebelum hingga pdergan selamat di tebing di dekat panglima itu, melepas ikat pinggangnya membanting Fan Chiang Kun yang bergulingan di tanah berbatu. Dan Fan Chiang Kun yang mengeluh menjerit tertahan tau-tau pingsan ketika kepalanya terantuk benda keras. Duh! Kun Hou menggigil dengan muka pucat. Sekarang dia berdiri terbelalak, ngeri dan kaget sekali melihat semuanya yang terjadi dengan demikian cepat. Melihat panglima itu terjun bebas menyusul kekasihnya yang tewas di kejauhan sana, di bawah tebing di sungai yang berbatu. Hancur dan remuk tulangnya tak mungkin tertolong lagi. Dan Kun Hou yang menangis menggigit bibir tiba-tiba mendengar derap kaki kuda mendatangi tebing itu menoleh dan melihat Tio Chiang Bu muncul di situ. Dan Kun Hou yang terbelalak memandang kapten ini tiba-tiba mendengar laki-laki muda itu berteriak padanya. Siau hiap! Kun Hou terkesima. Dia masih tercekam oleh semua kejadian itu, masih tertegun. Melihat mayat Anciknya terbawa arus, perlahan tapi pasti menuju ke hilir, tenang tapi berlumuran darah. Dan Tio Chiang Bu yang kini sudah tiba di tempat itu dan meloncat turun dari atas kudanya tiba-tiba juga tertegun dan berseru tertahan melihat apa yang terjadi. Melihat Fan Chiang Kun menggeletak pingsan sementara Sisi telah menjadi mayat di kejauhan sana di bawah tebing. Tapi Tio Chiang Bu yang kembali berteriak memanggil Kun Hou akhirnya menyadarkan pemuda itu, membuat Kun Hou seakan disentak dari alam mimpi yang buruk. Dan Kun Hou yang menggigil dengan air metu bercucuran akhirnya berseru pada kapten muda itu. Tio Chiang Bu bawa Fan Chiang Kun ke kota raja. Aku akan mengambil mayat paduka selir. Tio Chiang Bu mengangguk. Dia masih tertegun tanpa tahu apa yang telah terjadi. Kenapa Fan Chiang Kun pingsan dan selir cantik itu tewas di bawah sana? Tapi melihat Kun Hou menuruni tebing dan berkelebat seperti setan memutari tempat itu akhirnya kapten ini membawa Fan Chiang Kun ke atas kudanya, turun dan membedal kudanya ke kota raja. Dan begitu dua orang itu sama-sama meninggalkan tebing pembawa maut itu maka tempat ini pun sunyi seperti sedia kala. Seolah tak ada kejadian apa-apa. Seminggu kemudian. Kun Hou kau jadi meninggalkan aku? Kun Hou terisak. Terpaksa, Chiang Kun. Aku ingin kembali ke lembah Wee Sengkok untuk melaksanakan tugasku yang terakhir. Membunuh bocah si Poe itu ya. Kalau begitu aku ikut. Aku ingin mendampingimu. Kun Hou terkejut. Saat itu dia telah berada di luar pintu gerbang kota raja, di antar Fan Chiang Kun yang masih terhuyung dan bercat mukanya oleh kejadian seminggu yang lalu. Teringat kematian kekasihnya yang bunuh diri di tebing bidadari. Seminggu ini tak banyak bicara dan selalu menangis, bengkak matanya. Dan Kun Hou yang terkejut oleh permintaan panglima ini yang berketruk bibirnya tiba-tiba tertegun membelalakan matanya, tak menjawab. Kau keberatan, Kun Hou? Kau tak suka ku ikuti? Tidak Kun Hou sadar dari rasa terkejutnya, heran memandang panglima ini. Tapi apa gunanya kau ikut? Chiang Kun? Bukankah pekerjaan di istana masih menunggumu dan kaisar tak mungkin membiarkanmu pergi? Ah, panglima ini menggigit bibirnya. Mengurusi pekerjaan tak ada habisnya, Kun Hou. Siapa tak tahu itu? Aku mendapat cuti dari seribah ginda. Aku ingin mengikuti dirimu kalau kau suka. Untuk apa? Panglima ini menggigil untuk melepas dukaku, Kun Hou. Kau tahu bahwa aku, Kun Hou, cepat memeluk. Dia melihat panglima itu sudah menangis deras dengan air matu bercucuran, menghentikan kata-katanya dan tak sanggup lagi melanjutkan kata-katanya itu. Maklum apa yang hendak dikatakan. Dan Kun Hou yang terharus serta menggigit bibirnya pula menahan air matu yang hendak runtuh, tiba-tiba mendesis mencengkeram punda panglima itu. Sudahlah, aku tahu Chiang Kun. Aku juga amat berduka oleh kematian kekasihmu, ingat, ia juga enci angkatku dan Kun Hou yang meramkan matu menahan pilu yang menggigit perasaannya tiba-tiba tak kuasa dan ambrol mencucurkan air matanya pula, terisak dan hampir mengguguk berguncang di punda pang satu ama ini. Tapi Kun Hou yang ingat bahwa percuma mereka menangis di tempat itu karena sisi tak mungkin hidup kembali akhirnya membawa panglima itu pergi, mengajaknya ke WE Sengkok dan sepanjang perjalanan saling membisu. Hampir tak bicara karena masing-masing menekan himpitan duka yang cukup berat, tak mengeluarkan suara kalau tak perlu. Tapi Kun Hou yang teringat sesuatu menahan langkahnya tiba-tiba memandang panglima itu. Chiang Kun, bolehkah ku tanya sesuatu padamu? Panglima ini mengangkat mukanya. Apa yang hendak kau tanyakan, Kun Hou? Sesuatu, hektometer sesuatu yang agaknya kau sembunyikan Panglima itu terkejut. Tentang apa? Kun Hou akhirnya berterus terang. Maaf, aku merasa sesuatu yang sedang kau sembunyikan, Chiang Kun. Yakni tentang perjalanan kita ini. Bahwa kau bukan sekedar untuk melepas dukamu melainkan ada sesuatu yang lain yang tampaknya ingin kau ketahui. Panglima ini tertegun, menarik nafas dan akhirnya mengangguk. Hektometer, perasaanmu tajam, Kun Hou. Memang agaknya tak perlu lagi ku sembunyikan itu. Kau telah dapat menangkapnya. Kun Hou terbelalak. Tentang apa, Chiang Kun? Tentang syair yang kau tulis di tebing bidadari itu, Kun Hou. Aku ingin menemui dan mencari Bu Beng Sians untuk mendapat jawabannya. Ah Kun Hou tertegun. Kau melihatnya, Chiang Kun. Ya, beberapa hari yang lalu, Kun Hou, ketika aku termenung dan melihat tulisanmu itu di sana. Kun Hou terkejut. Dia mendelong memandang Panglima ini, mengerutkan alis. Tapi menarik nafas tersenyum pahit dan membawa Panglima ini melanjutkan perjalanan, sudah menceritakan sedikit apa yang diperbincangkan dengan mendiang selir cantik itu. Tak menyangka bahwa, jawabannya justru membuat sisi bunuh diri, mungkin menganggap tak ada gunanya hidup kalau hidup memang untuk menderita dan Kun Hou yang tak bicara lagi membawa Panglima itu akhirnya beberapa hari kemudian sudah tiba di lembah Wee Sengkok yang tampak menjulang angker itu. Tapi Kun Hou terkejut. Dia melihat dua gadis cantik berdiri menghadang, gagah sekali. Gagah namun beringas. Dan Kun Hou yang menghentikan langkah memandang tertegun tiba-tiba melihat dua gadis itu, yang bukan lain Kui. Lin dan Kui Hoa, berkelebat membentak dengan seruan nyaring. Kun Hou, berhenti. Kun Hou sudah berhenti. Dia memang menghentikan langkah begitu melihat dua gadis itu berdiri menghadang, melihat kekasihnya melompat maju dengan metu berapi-api, berkilat penuh kebencian. Dan Kun Hou yang mengeluh melihat kebencian yang terpancar di metu kekasihnya ini tiba-tiba tersentak melihat ujung jari sudah menempel di depan hidungnya. Kun Hou, beranikah kau mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu? Kun Hou terkejut, melangkah mundur. Dan Fan Chiang Kun yang terbelalak memandang ke depan tiba-tiba maju menegur Kui Hoa, nona, Kun Hou tak memiliki kesalahan pribadi pada kalian. Pertanggungjawaban apa yang kalian tuntut dari pemuda ini? Kui Hoa beringas, membalikan tubuhnya, tak perlu kau banyak cakap. Fan Chiang Kun. Kalau kau ingin membantu temanmu cabut saja pedangmu. Aku tak bicara padamu. Dan Kui Lin juga berendeng di sebelah kanan encinya, mementak panglima itu, tak perlu kau cerwet mencampuri urusan ini, Chiang Kun. Kalau kau maju tentu ku bunuhpuh dirimu. Hektometer, Fan Chiang Kun tertawa hambar. Kun Hou dan aku tak berferniat memusuhi kalian, nona apa yang menimpa ayah kalian bukanlah urusan pribadi mi lainkan urusan kerajaan. Kalian tak berhak menuntut kejadian itu karena semuanya sudah lunas membayar hutang priutangnya. Keparat Kui Hoa marah. Kau masih juga membuka mulutmu, panglima tengik? Kau pun berhutang jiwa kalau begitu. Mampuslah, sing dan pedang Kui Hoa yang sudah dicabut dan tau-tau menusuk tenggorokan panglima itu mendadak menyambar mengejutkan panglima ini, mengelak tapi keserempet juga hingga bajunya robek. Tapi ketika Kui Hoa melengking dan berkelebat menyusuli serangannya tiba-tiba Kun Hou membentak, menangkis serangan ini. Kui Hoa, jangankah bersikap kurang ajar. Lepaskan pedangmu, plak dan pedang Kui Hoa yang terlempar terlepas dari tangan gadis itu akhirnya disambut keluhan pendek ketika Kui Hoa melompat mundur, terbelalak memandang Kun Hou dengan kemarahan yang membuat dadanya berombak. Tapi ketika Kun Hou berdiri gagah dengan muka pucat dan bibir gemetar akhirnya dua gadis itu tertegun ketika Kun Hou bicara menggigil dengan suara satu demi satu. Kui Hoa, saat ini aku masih ingin menyelesaikan urusanku yang terakhir dengan Hun Kiat. Kau minggirlah, biarlah aku menunaikan tugas itu dan kita bicara belakangan setelah pemuda itu kubunuh. Kui Hoa saling pandang dengan adiknya. Kau mau melarikan diri, Kun Hou? Kau mencari alasan agar saudara-saudaramu itu membantumu di sana? Tidak Kun Hou merah mukanya. Aku tak akan meminta bantuan siapapun, Kui Hoa. Aku akan menyelesaikan urusan ini sendiri. Kalau begitu tak perlu kau pergi. Kami telah datang di sini dan ingin menyelesaikan urusan ini sekarang juga. Kau yang membunuh kami atau kami yang akan membunuhmu Kui Hoa membentak tampaknya khawatir kalau Kun Hou pergi dan berkumpul dengan saudara-saudaranya itu, lima orang pemuda yang sudah dia lihat menjaga Wee Sengkok. Dan Kui Lin yang juga mencabut pedang membentak maju berkata pula. Benar, tak perlu kau pergi kalau kita sudah berhadapan, Kun Hou. Kami tak ingin Mi lepaskan kesempatan ini dan ingin membatas dendam kematian ayah. Majulah, tak perlu banyak mulut Kun Hou terbelalak. Dia melihat dua gadis itu tak mau mendengar kata-katanya, mencabut pedang dan kini mengurung dengan matu berapi-api. Dan Fan Chiang Kun yang marah melihat sikap dua gadis itu tiba-tiba membentak melindungi Kun Hou, Nona, kalian benar-benar kelewatan. Kun Hou tak mungkin bohong kalau sudah melepas janjinya. Kalian terlalu hektometer, Kui Hoa lagi-lagi menjengek. Kau mau membantu pemuda itu, Chiang Kun? Kalau begitu Kun Hou tak menepati kata-katanya sendiri. Dia terlihat amasih juga membutuhkan seorang teman. Kun Hou marah. Aku tak membutuhkan teman dalam urusan ini, Kui Hoa. Fan Chiang Kun maju sendiri karena melihat kalian memang kelewatan. Kalau begitu suruh Panglima itu mundur. Kami ingin melihat kegagahanmu. Kun Hou menggigil. Fan Chiang Kun tampaknya semakin marah, tapi melihat Panglima itu mengeram dan siap menyerang dua orang gadis ini tiba-tiba Kun Hou menahan pundak Panglima itu. Chiang Kun, mundurlah. Kui Hoa rupanya sudah dimabok dendam. Tapi mereka tak berhak menuntutmu, Kun Hou. Kematian ayah mereka adalah setimpal dengan dosa-dosa yang diperbuatnya. Sudahlah, Kun Hou mendorong Panglima ini. Aku tak takut menghadapi mereka, Chiang Kun. Kalau Kui Hoa ingin main-main dengan ku biarlah dia coba-coba, dan Kun Hou yang maju ke depan memasang kuda-kuda akhirnya berkata pada dua gadis itu, Kui Hoa, aku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatanku. Kalau kalian ingin menuntut balas majulah. Kui Hoa terbelalak. Cabut pedangmu, Kun Hou. Kami tak mau dikata curang menghadapi lawan yang tidak bersenjata. Tidak, Kun Hou menggeleng. Aku tak bermaksud membunuh kalian, Kui Hoa. Kalau kalian ingin menyerang aku sebaiknya cepat lakukan hal itu. Aku hanya akan mempertahankan diri, tak balas menyerang. Keparat Kui Hoa membentak. Kau sombong, Kun Hou. Kalau itu sudah menjadi keinginanmu jangan menyesal kalau kami berhasil menuntut balas awas. Sing dan Kui Hoa yang sudah mendahului menyerang menubruk ke depan tiba-tiba melengking menggerakkan pedangnya. Pedang yang sudah ia pungut kembali dan kini menyambar dada kiri Kun Hou, cepat dan langsung menusuk dalam jurus Jingging Toat Beng Kiam Sud. Tapi Kun Hou yang menangkis dan mementalkan pedang itu akhirnya mendapat terjangan Kui Lin yang membentak di belakang encinya, menyusul dengan gerakan cepat membabat leher. Dan ketika Kun Hou menolak dan dua serangan itu luput mengenai angin tiba-tiba Kui Lin dan kakaknya membalik, memutar pedang dan berkelebatan cepat membentak tinggi, bertubi-tubi menyerang dalam bacokan atau tikaman ganas, sebentar kemudian mengelilingi Kun Hou dan ganti-berganti menggerakkan pedangnya, kadang-kadang malah bersamaan. Dan ketika Kun Hou terkejut dan melakukan tamparan-tamparan untuk menolak semua serangan itu tiba-tiba Kui Lin dan kakaknya lenyap ketika mereka mengerahkan ginkang menyerbu ke depan. Kun Hou, kami akan membunuhmu tanda seru. Kun Hou terkejut. Dia melihat dua gadis itu bersungguh-sungguh, menambah kecepatan dan keganasan mereka. Tapi, Kun Hou yang mengerahkan sinkang melindungi diri akhirnya membuat dua gadis itu terkejut ketika pedang tak mampu melukai Kun Hou, mental bertemu kekebalan yang membuat pemuda itu memiliki tubuh seperti karet, atau statiknyal. Dan ketika Kui Ho A dan adiknya memekik penasaran karena Kun Hou berani menangkis atau mencengkeram pedang mereka dengan jari-jari terbuka akhirnya gadis itu berseru pada adiknya, Lin Mue serang bagian depan biar aku yang menyerang bagian belakangnya. Kui Lin mengangguk. Dia tak mengerti maksud tencinya itu, menganggapnya biasa saja. Mungkin karena ingin sekedar membingungkan Kun Hou saja. Atau mungkin ada maksud lain yang tak dia mengerti. Tapi karena tujuan mereka adalah membunuh Kun Hou dan menuntut balas kematian ayah mereka maka Kui Lin tak menghiraukan maksud tencinya itu. Tak tahu bahwa diam-diam Kui Ho A ingin merampas pedang medali naga, merenggut pedang yang ada di belakang punggung itu. Mempergunakan pedang yang ampuh itu untuk membunuh Kun Hou karena pedang sendiri tak mempan melukai pemuda itu. Dan Kun Hou yang tentu saja tak mengira jalan pikiran ini tak menyangka seujung rambut pun bahwa Kui Ho A akan melakukan perbuatan itu. Merampas pedangnya. Tapi karena perbuatan itu juga tak gampang dilakukan dan Kui Ho A tak ingin gagal dalam sekali renggut maka pertandingan berjalan seru dan tampak seimbang. Sebenarnya, dalam pertandingan sesungguhnya Kui Ho A dan adiknya bukanlah lawan Kun Hou. Pemuda ini memiliki kesaktian tinggi setingkat ayahnya. Apalagi medali naga yang telah berhasil dirampasnya dari mayat hidup diam-diam telah dipelajari kuncinya untuk menemukan jurus Sin Leong Ho An Kiu, jurus terakhir yang selalu membuat kakinya kecekluk, keselio, kalau mempergunakan jurus itu. Terbukti diakalah ketika dulu bertanding melawan ayahnya itu, pendekar gurun. Neraka. Dan Kun Hou yang diam-diam ingin menebus penasarannya untuk mengetahui kelihayan jurus itu diam-diam sudah merencanakan untuk membuktikan kehebatan jurus ini dengan seseorang. Tapi semuanya itu belum kesampaian. Kun Hou masih disibukan dengan urusan macam-macam. Bahkan kini diganggu kemarahan Kui Ho A dan adiknya itu. Dan Kun Hou yang menepati janji untuk tidak balas menyerang kecuali bertahan memang konsekuen dengan janjinya itu, melindungi diri dan selama ini membiarkan saja lawannya itu menyerang, berharap Kui Ho A dan adiknya sadar bahwa permusuhan tak dikehendaki olehnya. Mengharap Kui Lin dan kakaknya ini mengerti bahwa kematian ayah mereka memang sudah layak dan sepantasnya. Tapi ketika dua orang gadis itu bahkan menyerangnya semakin sengit dan mereka rupanya tetap tak tahu diri titik akhirnya Kun Hou mengeluh dan terdesak juga. Betapapun, Kun Hou setengah hati saja melayani dua orang gadis ini. Apalagi terhadap Kui Ho A, kekasihnya itu, gadis yang dicintainya karena sesungguhnya tak mungkin dia mau membalas serangan gadis itu karena dia tahu kedukaan Kui Ho A. Tapi Kun Hou yang tak tahu bahwa semua sikapnya ini bakal mencelakakan diri sendiri tiba-tiba terkejut ketika saat itu Kui Ho A memberi aba-aba pada adiknya untuk menyerang matuk Kun Hou, bagian yang tentu saja tak mungkin dilindungi kekebalan. Dan ketika Kun Hou menunduk dan Kui Ho A membentaknya di belakang tiba-tiba pedang medali naga direngut kekasihnya itu dalam satu sentakan yang kuat. Serat. Kun Hou kaget bukan main. Saat itu dia sedang membungkuk, jadi mudah bagi Kui Ho A mengambil pedangnya. Dan ketika dia berteriak dan Kui Ho A melengking penuh kegembiraan tiba-tiba gadis ini telah menghunjamkan pedang yang ampuh itu ke punggung Kun Hou. Kun Hou teboslah kematian ayahku. Kun Hou terkejut. Dia tak menyangka perbuatan kekasihnya ini, perbuatan curang, menyerobot pedang yang bukan miliknya. Dan karena Kun Hou tertegun dan Kui Ho A bergerak luar biasa cepat tahu-tahu pedang telah menusuk panggungnya dan amblas sampai ke dada, menancap tinggal gagangnya saja karena tak mungkin Kun Hou memasang kekebalannya menghadapi pedang yang ampuh ini. Bless! Kun Hou terbelalak. Dia seakan tak percaya pada kekasihnya itu, mengeluh dan tiba-tiba terhuyung. Pertempuran seketika berhenti dan Kun Hou memandang ujung pedang yang muncul di depannya itu, merabah dan baru percaya betul-betul setelah warna merah membasahi ujung pedang. Darah dari tubuhnya sendiri. Dan Kun Hou yang terkejut serta marah tiba-tiba memandang Kui Ho A berseru gemetar. Kui Ho A, kau kekasih keji. Kui Ho A juga terbelalak. Ia sekarang sadar akan apa yang dilakukannya, mendekap dada melihat ujung pedang yang muncul di dada Kun Hou itu. Teringat kecurangannya. Teringat hubungannya yang lalu dengan Kun Hou. Bahkan sampai detik terakhir pun dalam pertempuran itu sesungguhnya Kun Hou banyak mengalah. Demi dia. Dan Kui Ho A yang menggigil dengan metel, terbelalak tiba-tiba menjerit menubruk Kun Hou dari depan, memapak ujung pedang yang mencuat itu. Dan belum semua orang tahu apa yang terjadi tahu-tahu Kui Ho A menubruk pemuda ini menghunjamkan dada ke ujung pedang yang berlumuran darah Kun Hou itu. Hou Ko, maafkan aku, bles pedang menancap menyatukan dua orang ini, lekat dan hilang ujungnya karena telah memasuki dada Kui Ho A. Jadi gadis itu sengaja membunuh diri untuk mati bareng bersama kekasihnya. Dan Kui Lin serta Fan Chiang Kun yang kaget serta sadar akan apa yang terjadi tahu-tahu meloncat berbareng meneriakan kekagetan mereka. Enci. Kun Hou. Namun dua orang itu telah sama-sama roboh ke tanah. Baik Kun Hou maupun Kui Ho A telah terguling jatuh dalam keadaan saling tindih, masing-masing berpelukan, disatukan oleh pedang yang menancap di tubuh keduanya mulai dari belakang sampai ke depan. Tak ingat siapa-siapa lagi. Dan Kui Lin yang tentu saja menjerit dan melengking histeris tiba-tiba menubruk encinya yang mandi darah. Enci. Namun Kui Ho A tak dapat menjawab. Gadis ini memasang dirinya sedemikian rupa hingga pedang menembus jantungnya, tewas setelah berseru agar Kun Hou memaafkan dirinya. Dan Kui Lin yang mengguguk menangis terseduh-seduh menubruk mayat encinya tiba-tiba terguling dan pingsan di samping dua tubuh yang masih melekat oleh pedang yang menghunjam dalam itu. Dan saat itu lima bayangan berkelebatan datang. Fan Chiang Kun. Kua Hou. Ternyata mereka itu adalah Sin Hang dan kawan-kawannya. Mereka datang tepat setelah pertempuran selesai, berseru kaget melihat Kun Hou mandi darah di situ. Tumpang tindih dengan Kui Ho A dan Kui Lin dan Sin Hang yang berkelebat paling depan berseru memanggil Fan Chiang Kun. Akhirnya membungkuk memeriksa tubuh rubuh yang bergelimpangan ini. Fan Chiang Kun, apa yang terjadi? Kenapa pedang medali naga menancap di sini? Dan Ih Kun Honwa masih hidup dan... Sin Hang yang cepat mencabut pedang itu dan memisah kakaknya dari tubuh Kui Ho A lalu buru-buru menotok dan mengeluarkan obat luarnya. Lan Moi, tolong! Karikan A insinyur dan pembalut. Dilan mengangguk. Ia juga terkejut dan terbelalak melihat semuanya itu, tergesa-gesa mencari air dan pembalut. Tapi Liyong Hon yang melompat maju membuka pakaian luarnya sudah menawarkan diri dengan muka khawatir. Pakai ini sebagai pembalut, saudara Sin Hang. Aku dapat merobek bajuku untuk penahan luka, bright red dan Liyong Hon yang sudah merobek baju sendiri memberikannya pada Sin Hang lalu membantu dan menolong pemuda itu menyelamatkan Kun Hong. Melihat Kun Honwa masih hidup. Melihat jantungnya masih berdenyut biarpun terlupa parah. Hal yang cukup luar biasa dan menggetarkan jiwa. Dan ketika satu jam kemudian semua orang yang ada di situ bekerja keras dan Fan Chiang Kun menceritakan apa yang terjadi sambil menolong Kun Hou maka beberapa saat kemudian Kun Hou sadar, membuka matu dan mengeluh teringat apa yang terjadi. Tapi begitu membuka matanya pertama kali maka yang ditanyakan pemuda ini adalah Kui Hoa. Mana Kui Hoa, Fan Chiang Kun? Mana kekasihku itu? Maaf, Fan Chiang Kun menghela nafas. Ia tewas, Kun Hou. Kami tak dapat menolongnya karena pedang telah mengenai jantungnya. Kami. Ya, Sin Hang tiba-tiba maju, memperlihatkan dirinya. Kami datang pada saat kejadian itu telah berakhir, Hou Kou. Maafkan kami yang tak dapat berbuat apa-apa tentang kekasihmu itu. Ah Kun Hou menggigit bibir, menahan sakit, melihat Bilan dan yang lain-lain ada di situ, satu persatu memandangnya Haru dan Bilan bahkan menangis. Tapi Kun Hou yang bangkit duduk dengan muka merah tiba-tiba membentak. Sin Hang, kau meninggalkan Hwe Sengkok. Kau membiarkan keparat satu-satunya itu lolos tak terjaga? Sin Hang terkejut. Maksudmu Houn Kiat, Hou Kou? Ya, Iblis Jahanam itu. Kenapa kalian tak menjaganya? Bilan tiba-tiba berseru, mendahului kakaknya masih menangis, dia telah tewas, Hou Kou. Orang Sipou itu telah terbunuh dan membunuh Loh Lian. Mayat mereka berdua masih ada di mulut Hwe Sengkok, belum sempat kami urus. Kun Hou terkejut. Hock Lian? Ya, gadis yang dulu diperkosa Houn Kiat itu, Hou Kou. Dia datang ketika Houn Kiat minta ampun kepada kami. Kurus dan kelaparan di lembah Hwe Sengkok dan Bilan yang menceritakan lengkap kejadian itu lalu membuat Kun Hou tertegun dan berkali-kali mengepal tinju mendengar cerita ini. Betapa Houn Kiat tak tahan lagi tinggal di lembah yang beracun itu. Tak mendapat makanan di sana. Dan ketika Houn Kiat keluar dan bercat meminta ampun dalam keadaan kurus menyedihkan, maka secara tak terduga sekali Hock Lian muncul menyerang dan membunuh pemuda yang memperkosanya itu. Pemuda yang amat jahat. Tapi Houn Kiat yang kiranya tetap berkepandaian tinggi akhirnya membalas, membunuh pula gadis itu hingga mereka tewas bersama. Dan begitu cerita ini selesai dan Kun Hou termenung dengan muka redup tiba-tiba Kun Hou berdiri dengan tubuh terhuyung, memanggul mayat Kui Hoa. Aku ingin ke sana. Sin Hong dan yang lain-lain terkejut. Untuk apa, Hoa Kou? Untuk membuktikannya ah, kau tak percaya. Namun Kun Hou tak menjawab. Pemuda ini telah melangkah pergi dengan air matu bercucuran, memanggul mayat Kui Hoa menuju Hwe Sengkok. Tempat yang memang tidak jauh lagi dan tinggal beberapa minuman teh lagi. Dan ketika dia tiba di sana dan benar saja melihat dua mayat membujur di mulut lembah akhirnya Kun Hou mengeluh memejamkan matanya. Memang betul. Houn Kiat dan Hock Lian telah tewas di situ. Dan Kui Lin yang juga mengikuti rombongan ini dan sejak tadi diam di belakang Sin Hong akhirnya menangis menghampiri pemuda yang memanggul mayat MC-nya ini. Kun Hou, berikan mayat MC-ku. Aku ingin menguburnya. Kun Hou membuka matu menusuk Kui Lin dengan pandangannya yang tajam mengiris, penuh kedukaan tapi juga kekecewaan. Dan Kun Hou yang mengigit bibir menahan kepedihan hati yang menusuk jantungnya tiba-tiba berkata, Kau tak membunuhku dulu, Kui Lin? Bukankah ayahmu tewas terbunuh olahku? Kui Lin menjerit, tidak, tidak, Kun Hou. Aku sadar bahwa ayahku memang bersalah. Dia telah menebus dosanya dengan kematian setimpal. Dan kau tak mendendam atas kematian encimu ini. Tak menganggap bahwa akulah yang menjadi gara-garanya? Kui Lin mengugup, jangan lukai aku dengan kata-katamu itu, Kun Hou. Aku sekarang tahu siapa salah siapa benar. Berikan mayat enciku itu. Kun Hou tak menjawab, tak memberikan mayat Kui Ho A. Dan Sin Hang yang maju menyentuh pundak Kui Lin, akhirnya membantu. Hou Ko, Kui Lin telah mendengar semua kata. Kata kami untuk melihat persoalan ini dengan kacamata yang benar. Tolong kau penuhi permintaannya untuk menyerahkan mayat tencinya. Kun Hou mendengus, membalikan tubuh dan tiba-tiba meminta pedang medali naga yang disimpan Sin Hang. Dan kelika Sin Hang menyerahkan dan ragu memandang waspada. Tiba-tiba Kun Hou telah menggali lubang dengan pedang keramat itu, tak banyak bicara dan telah membuat kuburan untuk kekasihnya. Dan begitu yang lain tahu dan melihat Kun Hou sering menyeringai menahan sakit akhirnya Kui Lin menangis dan membantu pemuda itu, diikuti yang lain hingga sebentar kemudian sebuah lubang telah es iap di depan mereka, di mulut We E. Sengkok. Dan ketika mayat Kui Ho siap dimasukkan dan upacara penguburan itu berlangsung sederhana dan amat bersahaja saja tiba-tiba Kui Lin mengguguk dan minta agar mayat encinya itu jangan tergesa-gesa dulu diturunkan, menciumi sepuasnya dan mengeluh panjang pendek memanggil-manggil nama encinya. Tapi karena kedukaan itu terlampau berat dan Kui Lin tak tahan oleh kematian encinya ini akhirnya gadis itu roboh pingsan sebelum mayat Kui Ho A dimasukkan ke dalam lubang. Begitulah. Keadaan kembali menjadi mengharukan. Semua orang rata-rata mengeluarkan air mata. Tapi Sin Hang yang lagi-lagi menunjukkan cinta kasihnya kepada Kui Lin tak malu-malu lagi memperlihatkan perasaannya di situ. Menolong dan segera menyadarkan gadis ini. Dan ketika Kui Ho A selesai dimakamkan dan mereka juga mengurus mayat Kho Lian dan Hun Kiat yang ada di situ tiba-tiba pendekar gurun neraka dan dua istrinya muncul di es itu, bersama Pekliang Nikou. Omi Tobut, kau terluka oleh pedang medali naga, Si Chu. Kun Hou tertegun. Dia melihat ayah ibunya muncul di situ, mendengar seruan Pekliang Nikou yang penuh kekhawatiran kepadanya. Dan Kun Hou yang mengangguk. Menghelah nafas tiba-tiba terhuyung merangkapkan tangannya. Benar, aku agaknya memang perlu menuruti nasihatmu dulu, Lociampuwe. Aku terluka oleh kecerobohanku sendiri. Hektometer, dan kau banyak kehilangan darah, Hou Ji. Mukamu demikian pucat pendekar gurun neraka melangkah maju, menegur putranya ini dengan muka khawatir, langsung memeluk dan memandang muka Kun Hou. Dan Kun Hou yang terisak menggigit bibir, tiba-tiba dihampiri pula dua orang ibu tirinya. Kun Hou, kau sebaiknya pulang ke TAA Paisan. Kami akan merawatmu. Kun Hou tak tahan lagi meruntuhkan a-insinyur matanya. Tidak, aku, aku. Kau mau ke mana? Hou Ji, apalagi yang ingin kau kerjakan? Kun Hou menangis. Dia tiba-tiba mengguguk di pelukan ayahnya ini, menggigit bibir kuat-kuat. Dan ketika semua orang terkejut oleh sikapnya tiba-tiba Kun Hou roboh pingsan. Ayah aku ingin mencari Bu Beng Siansu. Pendekar gurun neraka dan yang lain-lain kaget. Mereka melihat luka di punggung itu mengucurkan darah kembali. Agaknya jebol setelah Kun Hou mengeluarkan banyak tenaganya, menggali lubang untuk kekasihnya tadi. Dan pendekar gurun neraka yang tentu saja menolong dan menotok sana-sini akhirnya menyadarkan Kun Hou yang semakin pucat mukanya. Hektometer, putramu mengalami luka yang berat, pendekar gurun neraka. Pin ni khawatir nyawanya terancam. Tidak Cheng Bi tiba-tiba berseru nyaring. Kami akan menolongnya, pek liang ni kou. Kun Hou tak boleh mati hanya untuk luka begini. Tapi lukanya berat, hujin. Pin ni merasa heran bahwa dia masih dapat hidup setelah menerima tusukan pedang sampai tembus begini. Maksudmu, pek liang ni kou menghela nafas, tak menjawab. Dan pendekar gurun neraka yang ganti memandang ni kou itu tiba-tiba bertanya, Sutai bagaimana pendapatmu tentang puteraku ini? Apalah yang harus saya lakukan? Tak ada. Pin ni tak melihat obat yang dapat menyembuhkan luka bekas tusukan pedang medali naga, pendekar gurun neraka. Jantung dan paru-paru puteramu telah tersobek. Kau dapat melihat itu. Pendekar gurun neraka berubah mukanya. Dia juga melihat itu, bahwa jantung dan paru-paru kun hou telah terluka oleh pedang medali naga. Teriris. Luka yang seharusnya membuat orang lain tewas pada saat itu juga. Jadi tak aneh kalau pek liang ni kou menyatakan herannya bagaimana kun hou dapat bertahan. Hal yang memang luar biasa. Hebat dan mengagumkan juga. Tapi kun hou yang sudah sadar membuka matanya tiba-tiba mengeluh. Ayah, aku haus, aku ingin mencari bu Beng Siansu. Pendekar gurun neraka tersedap. Dia sekarang melihat puteranya ini tak dapat berdiri, lemah dan menggigil di sandaran lututnya. Dan pendekar gurun neraka yang cepat memberi eminum tiba-tiba tak kuasa menahan air matanya yang menetes turun membasai pipi putranya. Hou Ji, kau tak perlu banyak bicara lagi. Kau tak boleh mengeluarkan banyak tenaga. Kun hou tersenyum. Aku tahu, ayah. Tapi aku ingin ketemu dengan kakek dewa itu. Tanda petik. Untuk apa? Kun hou tak menjawab, memandang Fan Chiang Kun. Dan Fan Chiang Kun yang berlutut mencucurkan air matanya tiba-tiba menyambar pemuda ini dari pelukan pendekar gurun neraka, memondongnya di kedua pundak. Pendekar gurun neraka, aku tahu apa yang dikehendaki puteramu. Aku juga kebetulan mempunyai maksud yang sama. Maksudmu apa? Panglima itu juga tak menjawab. Dia sudah menangis dan gemetar membawa Kun hou, bangkit berdiri dan terhoyung siap meninggalkan lembah, tersok-sok. Maklum apa yang dikehendaki Kun hou? Bukan lain jawaban syair itu. Untuk apa kita hidup? Hal yang agaknya membuat Kun hou penasaran dan sama seperti dirinya sendiri. Ingin tahu sebelum aja el. Tapi Kun hou yang kebetulan mentrok dengan pandangan pek liang nikau tiba-tiba menahan dan berseru pendek. Chiang Kun, berhenti sebentar. Aku ingin bicara dengan pek liang sutai. Pek liang nikau menghampiri. Ada apa, si cu? Aku ingin menyerahkan pedang medali naga, sutai. Sekalian bertanya tentang medali itul. Hektometer, pek liang nikau terkejut. Pedang baiknya diserahkan pada Fan Chiang Kun saja si cu. Karena dari sanalah sebenarnya pedang itu berasal. Dari pangeran Kao Chen yang kini menjadi kaisar baru. Sedang untuk medali itu, ini ada hubungannya dengan murid pini yang tewas 20 tahun yang lalu. Ibu dari kuilin atau istri mendiang okei Chiang Kun yang jadi sobeng itu. Kun hou terkejut. Kuilin juga terbelalak. Ibu-ibuku. Sutai. Ya, ibumu, nona. Hawel alin nikau yang gagal menjadi nikau karena jatuh cinta kepada ayahmu. Dulu pinni telah memberi nasihat, tapi ibumu rak mau mendengarkan dan pek liang. Nikau yang menceritakan peristiwa 20 tahun yang lalu pada kun hou dan kuilin, akhirnya didengar pula oleh semua orang yang ada di situ tentang jalinan asmara yang cukup mengharukan dari ibu kuilin ini. Betapa Hawel alin nikau yang menjadi murid pek liang nikau bertemu dan jatuh cinta pada panglima okei, menjadi suami istri tapi tak mengalami kecocokan beberapa tahun kemudian. Sering cocok karena ayah kuilin sering melanggar kehidupan yang baik. Tak sejalan dengan Hawel alin nikau yang telah mendapat didikan agama. Melihat suaminya bergaul dengan orang-orang sesat dan akhirnya semakin sesat. Dan ketika percecokan memuncak di saat kuilin dan kakaknya berusia 2 tahun tiba-tiba secara mengejutkan suami yang memarah itu membunuh istrinya. Menampar Hawel alin nikau yang retak kepalanya dan Hawel alin nikau yang terkejut dan juga marah lalu melepas kutukan pada suaminya bahwa kelak suaminya ini akan tewas di tangan orang yang memegang medali naga, benda yang entah didapatnya dari mana dan berada di tangan wanita ini, diserahkan pada pekli yang nikau dan yang oleh nikau ini lalu dibuang di bukit tengkorak hitam, ditemukan Kun Ho dan diambil pemuda itu ketika Kun Ho masih bocah. Dan Kun Ho serta kuilin yang tertegun mendengar cerita ini akhirnya terbelalak dan membuka match lebar-lebar. Jadi kau yang membuang medali itu di sana, Sutai. Ya, dan Pin Li yang melihat kau yang menemukannya, Kun Ho. Pin Li mengawasi dari jauh ketika kau mengambil benda itu. Jadi tak ada hubungannya dengan Bu Beng Sien Su. Dan dari mana ibu kuilin mendapatkan benda itu? Pin Li tak tahu, Kun Ho. Padang medali naga dan medali naga sebenarnya adalah dua benda yang bersatu di gudang pusaka di istana Kao Chien Ong, Kaisar yang sekarang. Kabarnya benda itu melesat dari gudang istana dan berpencar. Pedangnya ditemukan gurumu sedang medali naga itu ditemukan murid Pin Li. Begitu kira-kira. Dan karena Bu Beng Sien Su pernah bertemu pangeran Kao Chien dan berbicara yang tak diketahui orang maka medali ini lalu dihubung-hubungkan dengan nama kakek dewa ini. Sebuah kabar burung. Ku Ho tertegun. Sekarang gak mulai jelas, meskipun masih ada yang terselubung dan Kun Ho yang memandang Fan Chiang Kun akhirnya dimengerti Pang Lima itu bahwa Kun Ho minta sebuah penyegasan. Memang benar, Pang Lima ini mengangguk. Pedang medali naga pernah menghilang dari istana, Kun Ho. Bersama medali yang sebenarnya tak pernah berpisah dari tubuh pedang itu. Gara-gara Kao Chien Ong hendak menghadiahkan pedang keramat itu kepada Ku dan Fan Chiang Kun yang menceritakan peristiwa pribadi tentang kemarahan pedang medali naga yang hendak diserahkan pada orang yang bukan keturunan Raja Muda Yueh lalu membuat semua orang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa pedang itu marah karena Kao Chien Ong hendak memberikan pedang itu pada Fan Li Pang Lima yang tidak memiliki garis keturunan Raja-Raja dari Yueh. Dan karena pedang itu bersama medalinya ternyata berpencar dan rupanya masing-masing sama mencari jodoh sendiri akhirnya ditarik kesimpulan bahwa pedang jatuh di tangan Bu Tiong Kiam Kun Seng sedang medali jatuh di tangan murid Pek Liang Nikou. Dan karena pedang itu sendiri pernah menjatuhkan kutukan bahwa pewaris pedang akan binasa setelah menyelamatkan Yueh. Maka semua orang tertegun dan bucat mukanya. Begitulah, itu yang ku ketahui tentang pedang medali naga, Kun Ho. Tapi karena aku menganggap bahwa kutukannya adalah tahil yang berlebih-lebihan maka aku tak begitu mempercayainya. Tak menyangka bahwa semuanya terjadi seperti yang dikata Kun Roh di dalam pedang itu. Agaknya pedang itu memang harus segera dikembalikan ke istana. Kun Ho menggigil. Jadi aku harus mati semua orang terkejut. Ah, Kun Ho mi lanjutkan sendiri. Agaknya dosa yang diperbuat ibuku memang harus kutanggung, Chiang Kun. Tapi kalaupun hidup sementara Kui Hoa telah meninggalkan aku biarlah kematian itu ku song-song dengan matu, terbuka Chiang Kun Kun Ho tiba-tiba berseru. Bawa aku ke gua malaikat. Aku ingin menemui Sian Su. Tapi baru Kun Ho berkata begitu mendadak pemuda IUI mengeluh dan pingsan untuk kedua kalinya, kejang-kejang dan menggeliat untuk akhirnya tak bergerak lagi. Dan Fan Chiang Kun yang tentu saja terkejut dan berteriak kaget tau-tau mendengar senandung lembut yang mengguncang hati semua orang. Tian Yang Maha Agung, letakkan pemuda itu di atas tanah, Chiang Kun. Dia tak akan pulang kalau belum bertemu dengan aku. Semua orang tersentak. Mereka melihat seorang kakek telah berdiri di situ, tak diketahui kedatangannya. Muncul begitu saja seperti asap. Mukanya tertutup halimun. Dan Fan Liang terkejut melihat kedatangan kakek ini tiba-tiba berseru, langsung menjatuhkan diri berlutut. Bu Beng Sian Su tanda seru. Pendekat Guru Neraka dan yang lain-lain juga terkejut. Mereka merasa mendapat kehormatan besar dengan kehadiran kakek dewa ini, langsung menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat pula. Dan Bu Beng Sian Su yang tersenyum menghampiri Kun Ho lalu mengusapkan lengannya beberapa kali di tubuh pemuda itu. Dan sungguh luar biasa. Kun Ho tiba-tiba sadar seakan hidup kembali, bangkit dan membuka matanya dan langsung berdiri. Padahal tadi lumpuh. Dan Kun Ho yang terkejut melihat siapa kakek yang tertutup halimun itu mendadak tertegun, berseru lirih. Sian Su. Bu Beng Sian Su tersenyum ya, aku, Kun Ho. Kau mencari dan ingin menemuiku, bukan? Kun Ho tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, menangis Sian Su, aku, aku. Aku tahu, Kun Ho. Sekarang mari kita bicara, Bu Beng Sian Su memotong, berkata lembut dan menyentuh pundak pemuda itu menggetarkan hati semua orang, mengajak Kun Ho duduk yang enak di bawah pohon yang rindang, diikuti Fan Li dan yang lain-lain yang segera melingkar mengerumuni kakek dewa ini. Dan ketika Bu Beng Sian Su menarik napas dan memandang mereka dengan wajah begitu sareh akhirnya kakek ini berkata, Nah, bicaralah apa yang ingin kau bicarakan, Kun Ho. Aku siap mendengar dan memberi jawaban. Kun Ho memejamkan mata. Dia tiba-tiba merasa sejuk berjumpa dengan kakek ini. Merasa kedamaian besar menyelubungi hatinya. Nikmat dan hening. Seolah tak ada persoalan apa-apa hingga membuatnya begitu bahagia. Seolah menyatu dan melekat bersama kakek ini. Sakitnya tiba-tiba hilang dan dia merasa segar. Seolah sembuh pada saat itu juga. Dan Kun Ho yang melelahkan air mata penuh kegembiraan berjumpa kakek dewa itu pada saat itu juga tiba-tiba menyentuh dan mencium kaki Bu Beng Sian Su, yang dingin menyejukkan. Sian Su, aku ingin bicara tentang syair yang kau berikan dulu. Bu Beng Sian Su tersenyum. Kau merasa gagal, Kun Ho? Kau tak menemukan jawabannya? Ya, Kun Ho tak malu-malu lagi. Aku penasaran untuk memperoleh jawabannya, Sian Su. Mohon kau memberi petunjuk dan penjelasan padaku yang bodoh ini. Kakek itu tertawa, memandang Fan Chiang Kun. Dan kau juga, Chiang Kun? Panglima itu terkejut. Dari mana Sian Su tahu? Aku mendengar percakapan kalian di gerbang kota raja, Chiang Kun. Dan juga percakapan Kun Ho dengan mendiang selir yang cerdik itu. Kun Ho terbelalak. Kau tahu, Sian Su? Ya, dan aku kagum pada jawaban enci angkatmu itu, Kun Ho. Bahwa apa yang dikatakan tentang baris pertama dan kedua itu memang benar. Ah Kun Ho melenggong, kaget dan kagum bagaimana kakek dewa ini bisa mendengar percakapan mereka. Padahal dia tak mendengar atau melihat bayangan kakek dewa itu. Dan Bu Beng Sian Su yang tersenyum lembut pada mereka lalu menarik perhatian dengan mengangkat sebelah lengannya. Dan begitu dia mulai berbicara dan mengajak semua orang memperhatikan apa yang dibicarakan, maka syair itu pun terbukalah jawabannya. Kun Ho, pertama-tama agar yang lain tahu cobalah kau tulis tujuh kalimat yang kuberikan dulu. Tentunya kau ingat, bukan? Kun Ho mengangguk. Ya, aku ingat. Sian Su, nah, cobalah kau tulis. Kun Ho menggurat. Dia mulai mengulang syair yang diberikan kakek ini menulisnya jelas dan kuat di atas tanah, terang sehingga dapat dibaca semua orang. Dan ketika pemuda itu selesai dan tujuh kalimat terpampang jelas di depan menka, akhirnya Bu Beng Sian Su bertanya. Siapa dapat memecahkan syair ini? Tak ada yang menjawab. Dan Cheng Bi yang tampil ke depan justeru bertanya, Sian Su apa maksud syair ini? Bu Beng Sian Su tersenyum. Syair ini menerangkan tentang hidup, hujin. Maksudnya untuk apa kita hidup? Ah, kalau begitu, pendekar Gurun Neraka tiba-tiba menyela, ingat jawaban untuk apa kita hidup ketika Bu Beng Sian Su berceramah di puncak Beng San. Kalau begitu ini adalah jawaban yang pernah kau berikan di puncak Beng San dulu. Sian Su, tujuh huruf yang SSTTT Bu Beng Sian Su memotong, menahan sambil tertawa. Jangan buru-buru kau berikan jawaban itu. Pendekar Gurun Neraka. Aku ingin mengupasnya dengan jelas dari Gamblang yang dulu itu adalah inti sarinya. Kau tak boleh mengeluarkan suara dan diam saja sebagai penonton. Pendekar Gurun Neraka terkejut tersipu dan sedikit merah mukanya. Tapi Bu Beng Sian Su yang mengedip memberi tanda akhirnya membuat dia tersenyum juga berdebar bahwa kakek dewa ini akan mengupas inti jawaban agar mereka semua tahu. Dan Bu Beng Sian Su yang kembali mengulang pertanyaannya akhirnya memandang semua orang. Siapa dapat menjawab semua diam? Kau juga tak tahu, Sin Hang-Sin Hang terkejut menggileng kepalanya. Diam-diam merah mukanya karena sesungguhnya syair itu diberikan kepadanya juga, disamping Kun Hou. Dan Bu Beng Sian Su yang tersenyum memandang semua orang akhirnya berhenti pada Kun Hou. Kun Hou, bagaimana dulu petunjukku untuk memecahkan syair ini? Bukankah aku pernah memberitahunya? Kun Hou gugup. Kau menyuruhnya lari berbelok-belok di atas tujuh kalimat itu, Sian Bu. Tapi otakku bebal tak dapat memecahkannya. Nah itulah, Bu Beng Sian Su memandang semua orang. Kunci pertama untuk memecahkan syair ini adalah berlari di atasnya secara berbelok-belok, zigzag, Cui Nghyong, orang-orang gagah sekalian. Dapatkah Cui menangkap apa yang tersirat di sini? Semua orang mulai berpikir, memeras otak. Tapi ketika tak ada juga yang mampu menjawab akhirnya Bu Beng Sian Su tertawa mengebutkan lengan bajunya. Ji Hu Jin, nyonya kedua, dapatkah kau menjawab pertanyaan ini? Cheng Bi mengeleng. Tak dapat Sian Su. Otakku tumpul dan rupanya bebal seperti Kun Hou. Haha, dan kau, Hu Jin Bu Beng Sian Su menantang Pek Hang bertanya karena melihat wanita ini juga serius memperhatikan syair itu. Tapi Pek Hang yang menggeleng tersenyum lemah menjawab seperti madunya. Aku juga tak dapat, Sian Su. Kebebalanku juga sama dengan Cheng Bi Ngoi. Bu Beng Sian Su akhirnya berdiri, tersenyum lebar. Memandang semua orang yang duduk di situ satu persatu. Lalu menghela nafas bersungguh-sungguh kakek ini berkata, Kalau begitu coba jawab menurut pendapat kalian sendiri. Sendiri Cui Ng Hyong. Marilah kita mulai melacaknya dengan hati-hati dan serius. Kemudian, berhenti pada Kun Hou, kakek itu mulai bertanya, Ku Ho apa jawabanmu kalau kau ditanya untuk apa kita hidup? Ku Ho ragu-ragu, mau menjawab seperti apa yang dulu dijawabnya di depan sisi tapi malu dan berdebar, menelan ludah dan tidak jadi. Dan Bu Beng Sian Su yang rupanya tahu jalan pikiran pemuda ini lalu mendorong. Ayolah, kita bicarakan ini dengan dialog terbuka, Kun Hou. Jangan ragu-ragu dan jawab seperti apa yang kau pikir. Kun Hou akhirnya mengeraskan dagu. Maaf, menurut pendapatku kita hidup adalah untuk menderita, Sian Su. Mungkin salah tapi itulah jawabanku. Bagus, tak ada jawaban lain. Tak ada tambahan tidak. Dan kau, Chiang Kun. Bagaimana menurut pendapatmu? Panglima ini terkejut, teringat kisahnya, teringat kegagalannya dengan sisi. Dan menganggap jawaban itu sesuai dengan keadaannya saat itu. Maka dia pun mengangguk, sependapat dengan Kun Hou. Aku menyokong jawaban Kun Hou, Sian Su. Agaknya kita hidup memang untuk menderita. Haha, dan sekarang yang lain. Bagaimana denganmu, Haujin? Bagaimana denganmu, Sinhong? Ayo jawab, kita diskusikan hal ini bersama Bu Beng. Sian Su tertawa, gembira sekali, merangsang yang lain agar berani menjawab. Dan Cheng Bi yang melirik suaminya dan merasa bahagia dengan suaminya itu justru menjawab sebaliknya. Menurutku kita hidup untuk meraih kebahagiaan, Sian Su. Mungkin salah tapi itulah jawabanku. Sinhong sependapat, melirik Wilin, mesra memandang Seng kekasih yang duduk di sampingnya, menggenggam jari-jari gadis itu. Dan Sinhong yang mengangguk sependapat dengan ibunya. Sudah berkata lirih, aku sependapat dengan ibu, Sian Su. Kukira kita hidup adalah untuk meraih kebahagiaan. Bu Beng Sian Su tertawa bergelak. Pendekar Gurun Neraka terkejut dan mengerutkan alisnya melihat kakek dewa ini terbahag demikian kerasnya, meledak lepas begitu saja tampak penuh kegembiraan. Tapi ketika tawa yang berderai itu berhenti dan semua orang terbelalak memandang kakek dewa ini tiba-tiba Pekliang Nikau mendapat gilirannya. Sutai, bagaimana menurut pendapatmu benarkah jawaban dua orang itu? Pekliang Nikau tersenyum, mengebutkan ujung bajunya. Pini tak melihat kebenaran yang hakiki dalam jawaban mereka. Sian Su. Tapi kalau Pini salah, mohon kau berikan jawabannya yang tepat. Bagus, kau memang tidak salah, Sutai. Tapi apa alasanmu hingga jawaban mereka tak memiliki kebenaran yang hakiki? Sebab mereka terlalu subjektif, Sian Su. Pini melihat jawaban mereka didorong oleh rasa keakuan yang besar. Haha kau benar, Sutai. Kalau begitu bagaimana sebaiknya? Menurut Pini seharusnya objektif. Sian Su. Pini rasa, Pekliang Nikau ragu-ragu menghentikan kata-katanya dan gugup sejenak melihat semua orang memandangnya, menjadi pusat perhatian. Tapi Bu Beng Sian Su yang tertawa lebar, mendorong Nikau ini sudah mengangkat lengannya Sutai, ayo teruskan. Ini persoalan menarik. Pekliang Nikau menahan nafas, Pini rasa penderitaan ataupun kebahagiaan adalah hasil dari sesuatu saja, Sian Su. Dan karena hasil itu bisa berubah-ubah menurut hukum sebab dan akibat maka jawaban dua orang itu salah. Bagus, jadi bagaimana sebenarnya? Bagaimana menurut jawabanmu? Pini rasa hidup adalah untuk menikmati anugerah Tuhan, Sian Su. Dan karena Pini sendiri mendalami kitab-kitab agama maka hidup adalah untuk menyembah Tuhan. Itu jawaban Pini. Bu Beng Sian Su tertawa lebar. Hanya itu saja kah? Tak ada jawaban lain untuk menyokong jawaban ini? Pekliang Nikau menggeleng, sedikit pucat mukanya. Tak ada lagi. Sian Su. Apakah itu salah? Nanti dulu jangan tergesa-gesa Bu Beng Sian Su tertawa, lembut dan renyah sekali meresap sejuk di hati semua orang. Dan ketika Pekliang Nikau mundur dan Bu Beng Sian Su memandang Bilan dan Liong Hon tiba-tiba kakek dewa itu bertanya pada dua muda-mudi ini. Bilan, dan kau Liong Hon, kalian mempunyai jawaban sendiri yang dapat dibicarakan di sini? Bilan terkejut. Dia bersikap cerdik mendengar pertanyaan itu. Bahwa tiga jawaban telah dilontarkan tapi agaknya tak mengenap ada sasaran yang tepat. Dan melihat Liong Hon juga terkejut mendengar pertanyaan itu. Akhirnya Bilan menahan nafas memeras otaknya dengan cepat, berdegup memandang Bu Beng Sian Su yang tersenyum padanya. Dan ketika dia merasa mendapat jawaban itu dan Bilan melihat bahwa hidup penuh dengan perjuangan akhirnya gadis ini menegahkan kepala menjawab dengan muka berseri. Menurutku hidup adalah untuk berjuang. Sian Su. Dan karena setiap tindak tanduk kita memang tak terlepas dari. Perjuangan ini baik rohani maupun jasmani maka hidup bagiku adalah untuk berjuang. Bu Heng Sian Su tertawa, memuja gadis ini. Dan kau, Liong Hon? Bagaimana jawabanmu untuk pertanyaan ini? Liong Hon kebat-kebit. Dia tiba-tiba setuju dengan pernyataan Bilan itu, gadis yang diam-diam telah menjalin cinta dengannya. Dan karena dilihatnya bahwa hidup memang penuh dengan perjuangan maka Liong Hon gugup menyokong pendapat kekasihnya itu, tersipu merah, aku sependapat dengan Bilan, Sian Su. Bahwa rupanya hidup memang untuk berjuang. Haha, dan kalian, Han Ki. Bagaimana pendapat kalian kakak beradik? Han Ki dan Hon Bu terkejut mereka telah mendengarkan semua percakapan itu. Melihat empat jawaban telah diberikan tapi agaknya tak satupun yang diberi angka seratus oleh Bu Beng Sian Su. Dan dua kakak beradik yang saling menoleh dan sama memandang itu tiba-tiba tertegun memutar otaknya, menyaring empat jawaban yang masuk untuk dicocokkan dengan pendapat sendiri. Dan ketika Bu Beng Sian Su menunggu dan mereka merasa jawaban itu telah didapat dengan yakin akhirnya Han Ki mewakili adiknya. Maaf, ku kira hidup untuk melaksanakan semuanya itu Sian Su. Ya penderitaan, ya kebahagiaan, ya perjuangan, ya penyembahan. Apa yang dikata mereka sebaiknya digabung saja, tak perlu dipecah-pecah. Ah, jadi bagaimana maksud kalian? Maksud kami hidup adalah untuk bekerja, Sian Su. Han Bu sekarang menjawab. Bahwa kita melakukan pekerjaan apa saja untuk merasakan pahit getir hidup. Tentu saja mengerjakan yang baik-baik saja untuk diri sendiri dan orang lain. Sudah? Hanya itu saja? Han Bu, kecut. Ku kira itu saja Sian Su. Kalau tidak cocok harap kau yang memberi penjelasan kepada kami. Bu Beng Sian Su tertawa. Kakek ini lagi-lagi mengeluarkan suaranya yang berderai, membuat orang kecut dan kecil hati karena agaknya jawaban mereka tak ada yang sempurna. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelemahannya sendiri. Dan ketika semua orang berdebar menunggu dan rata-rata mereka penasaran untuk menanti jawaban kakek ini maka mulailah Bu Beng Sian Su berkata, menuntun mereka secara mengejutkan. Cui Ing-hiong, telah ada 5 jawaban yang masuk dari pendapat kalian masing-masing. Aku tak menyalahkan. Tapi jawaban kalian tak membawa kita pada inti jawaban yang hakiki. Padahal jawaban dari pertanyaan untuk apa kita hidup harus dijawab dengan jawaban akurat yang tidak memiliki bantahan. Kalian belum dapat menangkap? Semua orang menggeleng. Baik, dengarkan jawabanku, Cui Ing-hiong. Aka akan membawa kalian pada inti dasar jawaban dari semua jawaban. Dengarlah ini dan ketika semua orang tegang menanti jawaban kakek dewa itu tiba-tiba Bu Beng Sian Su memandang Kun Ho, bertanya mengulang pertanyaannya, Kun Ho, bisakah kau sebutkan sekali lagi apa jawabanmu untuk apa kita hidup? Kun Ho terkejut, ragu menjawab, tak mengerti apa yang ingin dimaui kakek dewa ini. Tapi ketika Bu Beng Sian Su menyuruh dan mengulang pertanyaannya membesarkan hati Kun Ho akhirnya Kun Ho mengulang jawabannya tadi. Untuk menderita. Bagus, dan kau, hujin Bu Beng Sian Su kini menoleh pada Cheng Bi, minta agar nyonya itu mengulang jawabannya. Dan ketika Cheng Bi menjawab bahwa hidup untuk meraih kebahagiaan karena itulah yang dirasanya dengan suami tercinta maka berturut-turut yang lain disuruh mengulang seperti Kun Ho dan Cheng Bi ini. Jawab Pekliang Nikou menyatakan hidup adalah untuk menyembah Tuhan. Bahwa Bilan dan Hon Ki serta adiknya menyatakan hidup untuk berjuang atau bekerja. Dan ketika semuanya lengkap mengulangi jawabannya tiba-tiba kakek dewa ini menahan nafas. Kun Ho, dan kau, hujin, kalian melihat bedanya persamaan yang tersembunyi di dalam jawaban itu? Kun Ho mengerutkan alis. Tidak. Cheng Bi juga mengerutkan alisnya. Tidak. Dan Bu Beng Sian Su mendesah. Kalian benar-benar tak melihat sesuatu di situ? Tak melihat persamaannya? Cheng Bi penasaran. Kami tak melihat apa-apa, Sian Su. Kami tak melihat persamaan seperti yang kau maksudkan itu. Bahkan jawaban kami ada yang bertolak belakang. Hektometer, kalau begitu kalian belum menangkap getaran itu, Bu Beng Sian Su bersikap serius. Kalian belum mengerti apa yang terjadi di sini. Baiklah, mari ku tunjukkan. Dan Bu Beng. Sian Su yang kembali memandang Kun Ho tiba-tiba. Mengulang pertanyaannya, Kun Ho, untuk apa kita hidup menurut jawabanmu? Untuk menderita kok tahu. Kun Ho tertegun. Apa maksudmu, Sian Su? Ayo jawab saja, Kun Ho. Jangan memotong. Aku hendak membawa kalian pada sesuatu yang amat seru. Kun Ho tiba-tiba gugup. Dia mendadak macet, tak dapat menjawab. Bingung oleh pertanyaan itu, kok tahu. Dan Bu Beng Sian Su yang tak sabar dan kini menoleh pada Cheng Bi mendadak bertanya pada nyonya yang masih cantik itu. Hu Jin, jawab kembali pertanyaan yang kuajukan tadi. Ayo, untuk apa kita hidup? Cheng Bi langsung menjawab, untuk meraih kebahagiaan dan Bu Beng Sian Su lagi-lagi bertanya. Kok tahu? Cheng Bi tertegun. Ayo, jawab. Hu Jin, kita sedang menuju ke sana. Ayo, jawab pertanyaanku itu, kok tahu. Cheng Bi mendadak bingung. Dia tiba-tiba gugup seperti Kun Ho, terkunci mulutnya sementara Matu, terbelalak ke depan. Dan ketika nyonya, itu belum juga menjawab dan Bu Beng Sian Su tak sabar kembali. Akhirnya Bek Liang Niko mendapat gilirannya. Su Tai, ulang kembali jawabanmu tadi untuk apa kita hidup. Ayo, Bek Liang Niko ragu-ragu. Ayo, Ayo, Su Tai jawab saja pertanyaanku tadi, tak perlu takut-takut. Dan Bek Liang Niko akhirnya menjawab juga, dengan gemetar, untuk menyembah Tuhan. Kok tahu? Niko ini terkejut, mendolong membelalakan matanya seperti Cheng Bi. Bingung mendengar pertanyaan yang hanya dua kata itu. Dan Bu Beng Sian Su yang kembali bertanya tapi tak juga dijawab tiba-tiba menoleh pada Bilan. Ayo, sekarang kau, Nona. Ulang kembali jawabanmu untuk apa kita hidup. Bilan gugup, menjawab lirih, untuk berjuang. Kok tahu? Dan ketika lagi-lagi gadis itu tak menjawab dan Hon Ki mendapat giliran terakhir untuk mengulang jawabannya dan kembali tertegun ketika Bu Beng Sian Su menyerang dengan pertanyaan kok tahu tiba-tiba. Bu Beng Sian Su terbahak dengan tawanya yang khas dan lembut, memandang lima orang itu dengan tawa yang berderai, berguncang-guncang tapi tidak melukai perasaan orang-orang yang ada di es itu. Dan ketika semuanya terbelalak dan Bu Beng Sian Su menghentikan tawanya akhirnya kakek dewa ini berkata, Nah sekarang persamaan yang kemaksudkan itu akan muncul ke permukaan, Hu Jin. Kalian lihatlah baik-baik apa yang akan terjadi di sini. Mari kita saksikan, dan Bu Beng Sian Su yang memandang Cheng Bi dengan muka berseri lalu bertanya pada nyonya yang masih cantik itu. Hu Jin, bagaimana kau tahu bahwa hidup adalah untuk meraih kebahagiaan? Bagaimana teman-temanmu yang lain itu tahu bahwa hidup adalah untuk begini atau begitu? Bagaimana kalian tahu ini? Cheng Bi ragu-ragu, berdebar hatinya. Karena kami melihatnya memang begitu. Sian Su. Melihat berdasar pola berpikir masing-masing. Bagus, hanya melihat saja Cheng Bi terkejut. Ayo, kita teruskan, Hu Jin. Jangan takut. Cheng Bi akhirnya dak dikduk. Aku tak berani meneruskannya, Sian Su. Lebih baikkah saja yang memimpin kami? Bu Beng Sian Su tertawa. Baik, kalian agaknya enggan, Hu Jin. Kalau begitu mari ku bimbing dan Bu Beng Sian Su yang tersenyum memandang mereka semua lalu menuntun satu persatu, Cui Ng Hyong, agaknya tidak salah apa yang dikatakan nyonya pendekar Gurun Neraka ini. Bahwa jawaban kalian berasal dari melihat berdasar pola berpikir masing-masing. Dan karena kera berpikir masing-masing memang tidak sama satu dengan lainnya, maka jawaban kalian pun tentu saja berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Wajar bukan? Dan ketika semua orang mengangguk kakek ini pun meneruskan. Nah kita lihat, Cui Ng Hyong. Bahwa meskipun jawaban kalian bisa berbeda-beda tapi sumber yang kalian ambil sama. Yakni, kalian bersumber pada melihat tadi. Melihat yang tentu saja mengandung pengertian mempelajari. Tapi karena sudut pengambilan dari kalian masing-masing berbeda maka hasil jawabannya pun tentu saja berbeda. Tapi kalian tak boleh terjebak pada yang di luar sumber ini, Cui Ng Hyong. Maksudku, mari kita menuju pada pokok sasaran di mana semua dari kalian sama-sama berasal dari sumber ini. Kalian mengerti? Cheng Bi dan teman-temannya menggeleng. Sekarang dengarkan, Bu Beng Sian Su melanjutkan, tersenyum dengan muka berseri. Aku akan mengajak kalian pada sumber yang kusebutkan itu, Cui Ng Hyong. Bahwa sekarang kalian tak membantah bahwa semua jawaban yang kalian berikan tadi adalah berdasar pada melihat seperti yang telah diberitahukan Nyonya Pudekar Gurun Neraka ini. Begitu, bukan? Dan ketika semuanya mengangguk kakek dewa ini pun berkata lagi nah, karena itu mari langsung saja ke kata melihat ini, Cui Ng Hyong. Bahwa, melihat yang dimaksudkan di situ tentunya terkandung arti mempelajari. Jadi melihat bukan dengan pandangan kosong melainkan diisi pula dengan otak yang berpikir. Dan karena otak yang berpikir itu berarti mempelajari maka, itulah sumber yang kumaksudkan tadi, belajar. Cheng Bi terkejut. Belajar? Ya untuk itulah kita hidup, Hu Jin. Bahwa kita hidup untuk belajar. Sekarang mari kita uji dan Bu Beng Sian Su yang tertawa memandang Kun Hou lalu melanjutkan, lihat, kalian dengar baik-baik, Cui Ng Hyong. Apa jawaban Kun Hou tadi tentang hidup? Bahwa dia mengatakan hidup adalah untuk menderita, Cui Ng Hyong. Bahwa apa yang dikata pemuda ini berdasar penglihatannya pada sudut pandang tertentu. Aku tak memperdulikan salah benarnya jawaban itu. Yang ku perdulikan di sini adalah penglihatannya, sumbernya. Bahwa Kun Hou melihat berdasar pikirannya bahwa hidup adalah untuk begini atau begitu. Dan karena melihat itu sesungguhnya mempelajari maka Kun Hou pada hakikatnya adalah belajar. Kalian paham? Semua orang terkejut, mulai menyentuh apa yang dimaksudkan kakek dewa ini. Dan jawaban yang lain-lain juga bersumber pada belajar ini, Cui Ng Hyong. Bahwa dari melihat lalu kalian menyimpulkannya. Dan karena kesimpulan berarti pendapat jalan pikiran maka itulah manifestasi dari wujud pelajaran. Kalian mengerti? Cheng Bi dan teman-temannya semakin membelalakan mata. Dan sekarang kita kembali pada tanya-jawab tadi Cui Ng Hyong. Biarlah Ji Hu Jeng ini yang mewakili kalian, dan Bu Beng Siansu yang kembali memandang Cheng Bi lalu mengajaknya. Punya cantik itu berdialog. Hu Jeng, bagaimana jawabanmu tadi tentang untuk apa kita hidup? Bagaimana pendapatmu tadi? Cheng Bi tersipu. Aku menjawabnya untuk meraih kebahagiaan, Siansu. Dari mana kau tahu dari melihat? Melihat yang berarti mempelajari, bukan ya? Nah, itulah. Jawaban yang lain-lain sesungguhnya juga bersumber pada melihat ini, Cui Ng Hyong. Dan karena melihat pada hakikatnya adalah mempelajari maka itulah sumber yang kemaksudkan tadi. Persamaan tersembunyi yang tidak kalian lihat. Sekarang kalian jelas? Semua orang mulai mengangguk-angguk. Tapi pekliang nikau tiba-tiba berseru. Kalau begitu jawabanku tadi salah, Siansu. Jawaban yang mana? Bahwa kita hidup untuk menyembah Tuhan. Bu Beng Siansu tertawa berderai. Aku tak menyalahkan jawabanmu, Sutai. Tapi jawaban itu terlalu abstraktif. Jawaban itu kan merupakan satu dari sekian banyak sudut pandang yang bisa berbeda-beda dari orap yang satu dengan orang yang lainnya. Kau tak menuju pada sumber pokok dan mana kau mendapatkan jawaban itu. Dan jawabanku kalau begitu juga salah, Siansu Cheng Biganti bertanya. Tidak. Bu Beng Siansu bersungguh-sungguh. Aku pada hakikatnya tidak menyalahkan jawaban kalian semua, Hu Jin. Meskipun jawaban kalian bisa saja bersifat subjektif. Aku hanya hendak mengajak kalian pada titik pusat jawaban dari semua jawaban. Yakni bahwa kita hidup untuk belajar. Tidak. Semua orang tertegun. Mereka melihat ketegasan yang meyakinkan dari manusia dewa ini. Ketegasan yang tak dapat dibantah. Dan karena membolak-balik jawaban itu memang selalu saja mereka terbentur pada belajar. Terakhirnya Cheng Biganti dan kawan-kawannya takjub, mendolong dan kagum memandang kakek dewa itu. Tapi Bu Beng Siansu yang serius memandang mereka tiba-tiba melanjutkan. Ada pertanyaan? Pek Hang tiba-tiba tampil ke depan. Maaf, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan, Siansu. Apalah yang kau maksud dengan belajar itu? Apalah yang dipelajari? Bu Beng Siansu tersenyum. Aku hendak menjelaskannya, Hu Jin. Tak menyangka kalau kau sudah mendahului. Mari kita lihat, dan Bu Beng Siansu yang balik memandang semua orang lalu bertanya, Apa yang harus kita pelajari di dunia ini, Cuing Hiong? Ada di antara kalian yang mau menjawabnya? Cheng Bi dan yang lain-lain menggeleng, takut salah. Sebaiknya kau saja yang menerangkannya, Siansu. Aku jadi tertarik dan ingin mengetahuinya. Baik, kakek ini tersenyum lebar. Aku hendak menjelaskannya pada kalian, Hu Jin. Dengar baik-baik apa yang hendak ku katakan ini. Pertama, tentunya kita belajar untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kita. Hal-hal yang bersifat langsung. Karena untuk hal-hal yang dekat dan langsung beginilah biasanya kita menaruh perhatian paling serius. Hal-hal yang kurang langsung biasanya kurang pula kita serius sih. Kalian setuju, bukan? Semua orang mengangguk. Nah, hal-hal apa saja yang ada hubungannya dengan kita Bu Beng Siansu melanjutkan. Ada tiga hal pokok yang amat dekat sekali hubungannya dengan kita, Cuing Hiong. Yakni kita selalu terikat dan berhubungan dengan tiga hal. Satu, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Baik tubuh maupun jiwa. Dua, hubungan kita dengan yang di luar diri kita sendiri. Dan ketiga atau yang terakhir adalah hubungan kita dengan Tuhan, Seng Pencipta Alam Semesta. Cheng Bi dan teman-temannya tertegun. Kalian mengerti? Ada pertanyaan? Tidak, Cheng Bi menjawab, mulai tergetar dan takjub bukan main memandang kakek dewa ini, melihat bahwa apa yang dikatakan kakek dewa itu memang cocok sekali. Tak terbantah. Demikian akurat. Dan Cheng Bi yang gemetar memandang kakek ini lalu berseru, teruskan, kami ingin mendengar, Siansu. Kami dapat menangkap apa yang kau katakan. Bu Beng Siansu tersenyum. Aku gembira kalau begitu, Hujin. Jadi sekarang sudah kalian ketahui bahwa kita hidup adalah untuk belajar. Dan apa yang dipelajari? Tiga hal itu tadi. Yakni kita belajar tentang diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan kita mempelajari apa-apa yang ada di luar diri kita sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga atau terakhir adalah kita belajar tentang hubungan kita dengan Tuhan kita. Seng pencipta alam semesta. Sudah cocok atau harmoniskah? Kalian paham, bukan? Cheng Bi dan temannya mengangguk-angguk, kagum dan kaget. Tapi Kun Ho yang bangkit berdiri teringat syair yang diberikan Bu Beng Siansu tiba-tiba berseru. Siansu, aku dapat mengerti apa yang semua kau katakan ini. Tapi sekarang bagaimana dengan syair yang kau berikan itu? Apakah syair itu juga memberikan jawaban belajar seperti yang kau berikan kepada kami ini? Bu Beng Siansu tertawa. Tentu, kalau begitu kita lihat, Kun Ho. Aku akan membuktikannya pada kalian dan Bu Beng Siansu yang telah menarik perhatian semua orang pada syair itu tiba-tiba menghampiri sebatang pohon besar, menggurat tujuh kalimat dalam sebait syair itu. Dan ketika semua orang memandang dan kakek ini selesai menggurat jarinya di kulit pohon yang keras itu, akhirnya kagumlah semua orang melihat keindahan tulisan jari-jari kakek itu, membaca syair yang masih merupakan teka-teki. Berikan canang pukulah benda lekatkan benang di atas mega jadilah orang hidup berguna. Rautlah itu sepanjang masa. Nah, kalian jelas, bukan Bu Beng Siansu kini memandang semua orang, membalikan tubuhnya. Dan ketika semua orang mengangguk dan Kun Ho tegang menanti jawabannya tiba-tiba kakek itu bertanya padanya, Kun Ho, bagaimana dulu petunjukku untuk mencari jawaban syair ini? Kun Ho berdebar. Kau menyuruhnya lari berbelok-belok, Siansu. Bagus, dan kau masih belum mengetahuinya, bukan belum. Nah, sekarang lihat, aku akan menerangkannya pada. Kalian Bu Beng Siansu tertawa. Sebenarnya cukup mudah, Kun Ho. Tapi karena kau tak mengerti maka yang mudah pun terasa sukar. Lihat, aku akan memulainya dari sini. Bu Beng Siansu menunjuk huruf pertama dari kata-kata berikan itu. Huruf apa ini B? Bagus, sekarang huruf terakhir dari kalimat kedua. Bu Beng Siansu menunjuk kata bendih, menyilangkan jarinya turun ke kanan. Huruf apa ini E? Nah, sekarang huruf pertama dari kalimat ketiga. Huruf apa ini? Kun Ho Bu Beng Siansu menunjuk kata-kata lekatkan, menyilang ke kiri turun ke bawah. Dan ketika Kun Ho menjawab itu adalah huruf L dan Bu Beng Siansu terus bergerak secara silang-menyilang, Z-Tik-Zak, dari kalimat keempat sampai kalimat ketujuh maka berturut-turut terdapatlah huruf-huruf ini, A-J-A-R. Dan karena jawaban pertama sudah berbunyi B-E-L maka ketika digabung dengan empat jawaban terakhir itu terdapatlah kata-kata B-E-L A-J-A-R yang membuat Kun Ho bengong. Haha, bagaimana, Kun Ho? Jelas, bukan? Kun Ho terkejut. Dia seakan mimpi mengikuti petunjuk-petunjuk Bu Beng Siansu itu, benar-benar diajak lari di atas tujuh kalimat yang luar biasa itu. Mendapat jawaban berupa inti kalimat ini memang sama dengan khotbah yang diberikan kakek dewa itu. Dan Kun Ho yang terbelalak memandang tujuh kalimat ini lalu mengulang kembali kera-kera yang dimaksudkan kakek dewa itu. Tapi tetap sama. Tak ada yang geser. Dan Kun Ho yang takjub dan terheran-heran memandangi jawaban ini akhirnya mendelong seperti juga teman-temannya yang lain. Apa yang terjadi? Kiranya begini. Bu Beng Siansu menarik garis silang-menyelang dari atas ke bawah. Mulai start dari huruf pertama, B. Dan karena kalimat-kalimat pada baris genap, 2,4 dan 6, selalu diambil huruf terakhirnya saja. Maka kalimat-kalimat pada baris ganjil, 1, 3, 5 dan 7, diambil huruf pertamanya. Jadi begini. B. E. L. A. J. A. R. Dan begitu Kun Ho mengerti apa yang dimaksudkan kakek ini tentu saja Kun Ho mendelong dan terheran-heran. Melihat bahwa inti jawaban itu memang belajar. Dan karena Bu Beng Siansu telah menjelaskan pada mereka apa yang harus dipelajari akhirnya Kun Ho takjub bukan kepalang dan bengong memandang kakek ini. Merasa betapa hebatnya kakek itu. Arif dan bijak agaknya mengetahui rahasia kehidupan. Dan Kun Ho yang menggigil terbelalak ke depan akhirnya mendengar kakek itu tertawa. Benang di atas mega. Benang apa, Cui In Hiong? Mega apa? Bukan lain benang kesadaran. Sebab, K.U. kita sudah mengetahui bahwa hidup adalah untuk belajar maka kita perlu kesadaran akan pengetahuan yang kita peroleh, Cui In Hiong. Karena itu kalian harus memiliki benang kesadaran atas inti sari hidup ini. Kita lekatkan benang itu ke atas mega kesadaran yakni pikiran luhur yang bersemayam di sanubari kita. Kalian jelas? Semua orang mengangguk. Sedang yang terakhir. Siansu. Bu Beng Siansu tersenyum. Yang terakhir tak perlu disimpulkan lagi, Kun Ho. Di situ telah jelas disebut jadilah orang hidup berguna dan rautlah itu sepanjang masa. Kalimat ini tak memiliki rahasia lagi. Semuanya gamblang. Di situ diartikan bahwa kalau kita telah memiliki kesadaran untuk apa kita hidup, yakni belajar itu, kita diminta untuk menjadi orang yang berguna. Baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tapi karena kesadaran itu sendiri kadang-kadang bisa tumpul maka ku minta kalian merautnya sepanjang masa. Kalian mengerti? Semua mengangguk. Tapi Kun Ho heran, tumpul? Ya, kau tak mengerti, Kun Ho? Kalau begitu pelajaran pembicaraan kita selesai, dan Bu Beng Siansu yang tersenyum memandang mereka tiba-tiba mengebutkan lengan bajunya, tertawa. Cui Ing Hiong, selamat tinggal dan begitu kakek ini menggerakan kakinya tahu-tahu kakek dewa itu lenyap bagaikan asap. Siansu. Namun Bu Beng Siansu tak ada lagi di situ. Orang hanya mendengar tawanya yang lembut di kejauhan sana di balik Hwe Sengkok rupanya menyeberang atau menerobos lembah beracun itu. Dan Kun Ho yang kumat penyakitnya mendadak roboh dan terguling pingsan. Hei Cheng Bi dan yang lain-lain terkejut. Mereka baru saja termenung oleh semua wajangan kakek dewa itu. Lupa bahwa Kun Ho sebenarnya menderita luka parah. Diambang maut tapi yang secara aneh sembuh ketika Bu Beng Siansu datang. Dan pendekar gurun neraka yang tentu saja terkejut dan sadar akan apa yang terjadi tiba-tiba menyebab dan memeriksa putranya itu. Minggir tapi pendekar gurun neraka tertegun. Dia melihat Kun Ho sudah hampir tak bernafas lagi. Jelas tak tertolong. Tapi Pekliang Nikow yang teringat sesuatu tiba-tiba mengeluarkan sebutir obat dewa, siantan. Tai Hiap, berikan ini pada putramu. Pendekar gurun neraka terkejut, dia cepat memasukkan obat itu ke mulut putranya. Dan ketika Pekliang Nikow menotok dua kali di belakang punggung Kun Ho tiba-tiba pemuda itu sadar, mengeluarkan kata-kata tak jelas. Dan Pekliang Nikow menekan lehernya, Yap Kun Ho, bisakah kau dengar pertanyaan Pini? Kun Ho tampaknya terkejut. Yap Kun Ho? Ya, kau bersiap, Kun Ho. Nama ayah angkatmu boleh saja kau pasang sebagai namamu sendiri. Tapi kau tetap adalah siap. Kau dengar. Kun Ho mengangguk-angguk, lemah sekali, matanya seakan tak bercahaya dan agaknya berada di antara sadar dan tidak. Dan Pekliang Nikow yang rupanya cemas dan pucat memandang pemuda itu tiba-tiba bertanya, Kun Ho, adakah warisan ilmumu yang dapat diberikan pada putra mendiang gurumu? Pini mendapat titipan anak, Kun Ho. Dua bocah kembar dari mendiang gurumu dengan istri mudanya di Kun Lun. Kun Ho tampaknya terkejut, tergagap, berusaha keras untuk bangun dengan kesadaran penuh. Dan ketika Pekliang Nikow memperkuat tekanannya pada bagian belakang lehernya mendadak, Kun Ho mengeluh, sutai, mana dua bocah kembar itu? Ada di tempat kediaman Pini, Kun Ho. Ayahmu dapat mengambilnya kalau kau tidak percaya. Tidak, tidak, aku percaya, sutai. Kalau begitu, kalau begitu, Kun Ho terengah berikan warisan ilmu pedang yang ku dapat dari mendiang guruku pada dua bocah kembar itu. Aku menyimpan sebuah kitab, cari di kamarku di dekat kamar Fanciang Kun. Pekliang Nikow girang. Kau telah menulis semua kepandayanmu dalam kitab, Kun Ho? Ya aku, aku, aduh Kun Ho meregang. Aku menyimpan kitab pelajaran Bu Tiong Kiam Sut itu sutai. Tolong berikan pada keturunan guruku agar warisan ilmunya tak hilang. Aku, ah, aku tak kuat, pandanganku gelap, ayah, maafkan dosa-dosaku, ibu, maafkan semua kesalahanku. Aku melihat bayangan Kui Hoa di sana, aku, aduh dan Kun Ho yang menyebut nama Kui Hoa dalam satu teriakan kecil tiba-tiba terguling dan dilepas jepitan lehernya oleh Pekliang. Nikow, tewas dan seketika itu juga berhenti denyut jantungnya karena telah pindah ke alam bakar. Dan Pekliang Nikow yang menunduk mencucurkan air matanya tiba-tiba merangkapkan kedua tangan. On Mi Tohut semoga kematianmu diterangi Buddha Kun Ho. Pin Ni berterima kasih sekali bahwa kau masih meninggalkan sesuatu untuk dua bocah kembar di tempat Pin Ni. Cheng Bi dan Pek Hang menangis terisak-isak. Mereka hampir menjerit, dicengkeram suami mereka yang menggigit bibir kuat-kuat. Terpukul oleh kematian puteranya ini. Tapi pendekar Gurun Neraka yang telah maklum akan keadaan Kun Hoa yang sulit tertolong lagi. Akhirnya merelakan puteranya itu pergi, sejenak mengheningkan cipta dan bersama yaak lain mendoakan kepergian pemuda itu. Tak ada yang tak menangis, semua mencucurkan air mata. Dan ketika keadaan yang mencekam itu berakhir dan semua orang berhasil menguasai dirinya. Akhirnya Kun Hoa dimakamkan di samping jonasah Kui Hoa, berendeng dengan kuburan kekasihnya itu dan kembali semua orang mengheningkan cipta. Berdoa sebelum meninggalkan tempat itu. Dan ketika semuanya selesai dan setiap orang berkemak kemik mendoakan arwah Kun Hoa agar mendapat ketenangan di alam lain akhirnya semua orang meninggalkan Wee Sengkok. Betapapun, lembah gemas suara tak dapat mereka lupakan seumur hidup. Lembah itu memberi kenangan tersendiri bagi mereka. Kenangan yang amat berkesan. Baik oleh kematian Kun Hoa maupun menjangan Bu Beng Siansu tentang hidup. Betapa hidup adalah untuk belajar. Betapa hidup sesungguhnya tak dapat melepaskan diri dari belajar ini. Sebuah proses alam yang agaknya merupakan ciklus yang tak ada habis-habisnya bagi manusia. Belajar dan belajar. Tentang diri sendiri dan yang di luar diri sendiri. Tentang diri sendiri dan Tuhan. Adakah yang dapat melepaskan diri dari tiga subyek itu? Tampaknya nonsens. Pembaca yang budiman, sampai di sini berakhirlah sudah kisah ini. Pedang Medali Naga merupakan penutup dari serial hancurnya sebuah kerajaan. Berturut-turut Anda telah menerima kehadiran Bu Beng Siansu. Semoga ada manfaatnya. Saya pribadi juga telah menyelesaikan janji saya. Jawaban Bu Beng Siansu boleh diuji dan dikaji. Saya tak banyak komentar. Hanya, mungkin perlu diketahui sebagai tambahan bahwa belajar yang dimaksudkan kakek dewa itu adalah merupakan belajar dalam arti kata utuh. Bukan melulu teoritis tapi juga praktis. Bukan belajar dalam arti kata formal, di bangku sekolah, di bangku perguruan tinggi, tapi juga non-formal, di luar bangku sekolah, di luar bangku perguruan tinggi. Dus, di dalam masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Anda, mengerti, bukan? Nah saya harap Anda culup jelas, pembaca yang budiman. Tujuh huruf yang merupakan teka teki itu kita telah terjawab, belajar. Betapa sederhananya jawaban ini. Betapa bersabarnya. Tapi kalau Anda mau menggali jawaban itu sampai ke dalam maka Anda akan terkejut melihat betapa luas dan jauhnya jangkauan dari kata belajar itu. Betapa tidak sesederhana seperti jawabannya sendiri. Memiliki fleksibilitas dan komplektitas yang tinggi. Dan kini setelah Anda tahu jawaban Bu Beng Siansu tentang untuk apa kita hidup barangkali Anda mulai lebih jelas lagi tentang urayanya di jilid terakhir pendekar kepala batu. Betapa Bu Beng Siansu menyinggung-nyinggung tentang mengikuti? Anda masih ingat, bukan? Nah, saya perjelas lagi kepada Anda, pembaca yang budiman. Bahwa mengikuti itu seperti yang telah diterangkan dalam pendekar kepala batu pada hakikatnya adalah mempelajari. Ya, itulah yang dimaksud. Mempelajari. Mengikuti arus sungai kehidupan kita. Tentu saja dengan metu dan telinga terbuka. Sadar. Awas dan selalu terjaga. Oke. Pembaca yang budiman, saya kira tak mungkin untuk menguraikannya secara lebih terperinci lagi dari tiap-tiap subyek tadi. Penjabarannya terlalu luas. Kalau ada ingin contoh yang lebih konkrit tentang bagaimana yang dimaksud dengan hubungan terhadap diri sendiri, hubungan terhadap yang di luar diri sendiri, dan hubungan terhadap Tuhan dengan agama sebagai jembatannya, biarlah di lain kisah saja saya akan memberi contohnya. Terlalu luas. Tak mungkin dimasukkan di sini. Salah-salah bisa tak tertelan oleh Anda. Biarlah satu persatu. Tahap demi tahap. Dan bagaimana dengan kisah pendekar gurun neraka dan keluarganya itu? Mudah diduga. Bilan mendapatkan Leong Hon, pembaca yang budiman. Sedang Sin Hang akhirnya menikah dengan Kui Lin, beberapa bulan kemudian. Sedang Hon Ki dan adiknya kelak mendapat jodoh sendiri-sendiri beberapa tahun kemudian. Dan 20 tahun setelah kejadian di Hwe Sengkok, ketika pendekar gurun neraka dan dua istrinya menjadi kakek dan nenek-nenek yang hidup tenang di tapaisan sementara Sin Hang dan yang lain-lain menjadi orang-orang setengah umur maka di dunia persilatan muncul dua pendekar pedang yang amat lihai dan gagah perkasa. Dua pendekar kembar yang bukan lain adalah putera mendiang Bu Tiong Kiam Kun Seng Si Jagwa Pedang, Kun Hap dan saudaranya, Kun Gi. Dua bocah yang dulu dirawat pekli yang nikau, kini menjadi pemuda-pemuda yang tampan dan mahir mainkan ilmu pedang larisan ayah mereka yang ditulis Kun Hau. Dan karena Kun Hau saja sudah merupakan seorang pewaris pedang yang amat lihai maka gabungan dua kakak beradik Kun Hap dan Kun Gi itu menjadi orang-orang yang jauh lebih lihai lagi. Mereka tak terkalahkan, bahu-membahu dengan keluarga pendekar gurun neraka menumpas kejahatan. Dan karena pendekar gurun neraka dan keturunannya saja sudah merupakan orang-orang sakti yang memiliki kepandaian tinggi maka gabungan dua kakak beradik yang jago pedang ini berhasil menenteramkan dunia selama 50 tahun lebih. Hal yang luar biasa. Begitulah. Urusan kerajaan sudah tak ada lagi. Pertikaian antara Wud dan Yueh berakhir. Dan karena cerita ini juga sudah selesai maka penulis mohon diri untuk jumpa di kisah mendatang. Menampilkan Bu Beng Siansu dalam lain cerita. Cerita baru cerita yang mengupas tentang sebuah kenyataan hidup yang lain. Tentang pengalaman yang konon kata orang merupakan guru paling baik bagi kita. Bahwa pengalaman adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita. Amat utama benarkah? Anda akan dibuat tercengang bila Bu Beng Siansu menjawab bahwa pengalaman itu sendiri sesungguhnya bukan hal yang amat utama. Bahwa pengalaman itu sendiri sesungguhnya nomor dua bahwa ada sesuatu yang lebih penting lagi dari sekedar pengalaman itu sendiri. Apakah itu? Anda nantikan saja kisah berikut. Pendekar Rambu Temas, buktikan di situ. Pembaca yang Budiman, kiranya cukup saya berceloteh. Sebelum saya mengakhiri tulisan ini ingin rasanya saya mengulang kembali apa yang telah dikatakan Bu Beng Siansu bahwa kita hidup adalah untuk belajar. Bahwa ada tiga hal pokok yang selalu mengikuti kita, yang perlu kita pelajari. yakni hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan yang di luar diri kita sendiri dan yang terakhir adalah hubungan kita dengan Tuhan, Seng Pencipta Alam Semesta. Yang pertama tentunya mengandung maksud supaya kita mengenali sifat-sifat kita, pikiran-pikiran kita, sepak terjang atau tindak tanduk kita. Bila bengkok, mungkin banyak yang begitu perlu diluruskan. Bila keliru, mungkin juga banyak yang begitu termasuk saya perlu dibenarkan. Hidup adalah memang untuk belajar. Dan kalau sudah begini, kalau kita sudah dapat mempelajari diri sendiri tentunya kita meningkat untuk mempelajari orang lain, awas bukan mengerjai orang lain. Itu penting. Dan yang di luar bukan saja orang lainnya, manusia. Tapi bisa berarti juga alam sekitar. Flore, fauna, entah apa lagi yang ditemukan manusia sebab dengan belajar dan belajar tentu kita akan diasah sepanjang waktu. Memiliki kecerdasan batin di samping kecerdasan otak. Dan kalau sudah begini individu demi individu mau mulai belajar dalam arti kata seutuhnya tentu Anda akan merupakan kelompok yang tangguh. Masyarakat yang tangguh. Lahir batin. Semoga kita menjadi bangsa yang kuat dan jaya. Tamat. Medan, November 1984.